Berbagai sekte dan klan dari gunung dan laut kesembilan gempar. Patriark Daorilem memiliki sinar terang di mata mereka, dan ekspresi mereka sangat serius saat mereka melihat planet is victory, dan pria parubaya yang muncul dari medisin immortal sek. Fang Yansu. Itu Fang Yansu. Dia meninggalkan klan Fang dan memulai aliran pemikirannya sendiri. Dia mendirikan sekte obat abadi. Satu. Jadi, dia benar-benar mencapai Daorilem. Saya ingat bahwa pada hari itu dia adalah seorang kultifator alam kuno. Jadi, ini klan Fang, ya. Sumber daya tersembunyi mereka sangat dalam. Sekte obat abadi adalah sesuatu yang diketahui semua orang, namun kesetiaan mereka tidak diperhatikan seperti bayangan di bawah cahaya lampu. Di langit berbintang, senyum tipis terlihat di wajah Fang Shoudao, dan ada pancaran makna yang mendalam di matanya. Ji Siu Fang, yang masih terkunci dalam pertempuran dengannya, tiba-tiba merasa matanya membelalak. Fang Yansu. Jadi dia kartu truf Anda. Saya tidak percaya Anda bisa menunda untuk membiarkan ahli Daorilem seperti itu muncul. Lebih dari separuh anggota klan Anda telah mati, dan Anda bahkan menunggu kami melepaskan senjata rahasia kami sebelum bergerak. Tapi kemudian, Ji Siu Fang menatap Fang Shoudao dan tersenyum. Sayangnya untukmu, katanya, ketika klan Ji bergerak, kita tidak akan kalah. Ini kartu truf terakhirmu, kan? Dia tersenyum, senyum sedingin es. Kemudian, sama tiba-tiba, dia merasakan jantungnya tenggelam. Itu karena Fang Shoudao sebenarnya tidak hanya tenang. Tidak, dia menatap matanya dengan tatapan yang dalam. Pemandangan itu sekali lagi membuat Ji Siu Fang ketakutan. Kamu menggertak. Dia menyatakan, seribu pikiran mengalir di kepalanya, tetapi dia tidak bisa memikirkan area manapun di mana ada sesuatu yang terlewatkan dalam rencana mereka. Dia yakin bahwa klan Fang tidak memiliki kartu truf lagi, dan karena itu, dia tersenyum dingin pada Fang Shoudao, dan mulai bertarung sekali lagi. Boom bergema di langit berbintang, dan di planet East Victory, anggota Fang klan sangat bersemangat. Meng Hao melihat ke arah pria parubaya yang mendekat dari kejauhan, dan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi Dao Realm Essence. Wajah ketiga lelaki tua dari Ji Klan langsung jatuh. Meskipun umur panjang mereka dengan cepat memudar, mereka masih memiliki sisa hidup puluhan tahun untuk hidup. Sekarang setelah mereka melawan ahli Dao Realm, seseorang yang memenuhi syarat untuk membunuh mereka dalam sekejap, raungan memenuhi pikiran mereka, dan mereka langsung mundur. Namun, pada saat itu, Fang Yansu dari Sekte Obat Abadi tertawa dan mendekat. Dia melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan yang sangat besar melonjak ke arah orang-orang yang mundur. Boom mengguncang segalanya saat kekuatan Essence meledak. Ketiga pria itu mengeluarkan teriakan melengking, dan darah menyembur dari mulut mereka saat mereka mundur dengan kecepatan tinggi. Adapun semua anggota klan pengkhianat lainnya di rumah leluhur, mereka mulai gemetar, dan juga jatuh ke dalam hiruk pikuk retret. Semua ini tampaknya merupakan pembalikan total dari peristiwa sebelumnya. Dari kelihatannya, pemberontakan akan segera berakhir. Namun, untuk beberapa alasan, Meng Hao merasakan detak jantungnya meningkat. Seolah-olah, sesuatu akan terjadi yang akan menyebabkan perubahan besar dalam semua pergolakan di klan. Perasaan ini datang tanpa diduga, dan hanya terus tumbuh lebih intens. Di udara, tiga ahli kuasa dao berteriak dengan marah. Menyadari bahwa melarikan diri bukanlah suatu pilihan, kegilaan mereka membuat mereka kewalahan dan mereka berbalik dan menembak ke arah Fang Yansu. Gemuru bergema, dan udara hancur. Angin liar menjerit, dan retakan muncul di permukaan tanah. Serangan yang diluncurkan oleh prajurit terakota dan pil elder menambahkan hujan es ke salju. Darah menyembur dari mulut ketiga pria itu, dan mereka melolong dengan sedih. Salah satu dari mereka kehilangan lengan kanannya, yang meledak dan menghilang menjadi kabut darah. Mereka menyerang dengan kekuatan ekstrim, tapi semuanya tertahan dan diblokir. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan saat bayangan kematian menyebar menutupi hati mereka. Di tanah, anggota klan pengkhianat dikejar dan dibunuh. Lebih banyak darah menyebar, dan banyak orang meninggal. Bahkan mereka yang memilih untuk melarikan diri akhirnya tidak menemukan tempat untuk melarikan diri. Tetua bertarung dengan kejam. Anggota klan Immortal Realm bertarung. Anggota klan Spirit Realm menjadi sama liarnya. Segalanya tampak berbalik untuk anggota klan setia, namun sensasi gugup Meng Hao terus tumbuh lebih intens. Seolah-olah beberapa letusan akan terjadi. Sebagai leluhur dari sekte dan klan dari Gunung Kesembilan dan Laut menyaksikan pertempuran, perasaan mereka, meskipun tidak sekuat Meng Hao, menyebabkan mereka ragu-ragu. Sumber daya dari Fang klan sangat mendalam. Mereka pasti layak menjadi salah satu dari empat klan besar. Namun, ketika Jiklan menyerang, bisakah itu diselesaikan dengan begitu sederhana? Klan Fang telah melepaskan semua senjata rahasia mereka. Apakah Jiklan memiliki sesuatu yang tersisa sebagai cadangan? Mungkinkah tiga ahli Dao Rilem di luar perisai penyegelan akan bergabung dalam pertempuran? Tidak mungkin. Tiga masyarakat Taois besar telah memadamkan pemberontakan di organisasi masing-masing. Jika ketiganya berani memasuki pertarungan, tiga masyarakat Taois besar pasti akan mengambil kesempatan untuk bergerak. Jadi, trik apa yang dimiliki Jiklan? Semua Patriark Dao Rilem memperhatikan dengan seksama. Ada yang salah. Saat Meng Hao melihat sekeliling, dia menyadari bahwa ternyata, tidak ada orang lain yang memiliki perasaan yang sama dengannya. Dia sepertinya satu-satunya di seluruh klan yang mengira sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Di udara, ledakan terdengar dari pertempuran yang terjadi. Fang Yansu berada dalam posisi superioritas penuh, dan ketika dia menyerang, terjadi ledakan besar. Tiga lelaki tua kuasa Tao sudah terluka, dan hampir tidak bisa melawan. Darah menyembur keluar dari luka mereka terus-menerus, dan mereka jelas berada di ambang kehancuran jiwa dan raga. Di bawah, anggota klan pengkhianat menderita kekalahan berturut-turut. Mereka menderita korban yang mengerikan dan parah, dan tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk menang lagi. Meski begitu, rasa bencana yang akan segera terjadi terus tumbuh lebih kuat di Meng Hao. Dia tidak yakin mengapa, tetapi secara tidak sadar, dia mendapati dirinya melihat-lihat anggota klan Fang di rumah leluhur. Tatapannya menyapu, dan tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melebar, dan tertuju pada satu orang. Itu adalah Fang Dong Han. Kembali ke planet South Heaven, dia telah membantu Meng Hao melarikan diri dari penyergapan. Setelah Meng Hao kembali ke klan Fang, dia tidak bertindak dengan permusuhan apapun. Rupanya, tujuan utamanya adalah menghasut Meng Hao dan Fang Wei untuk saling bertarung. Setelah mereka berdua terluka, maka dia akan bisa menjadi terkenal. Itulah yang selalu diasumsikan Meng Hao. Sekarang, saat dia melihat ke arah Fang Dong Han, jantungnya mulai berdebar kencang. Itu karena bibir Fang Dong Han tiba-tiba berubah menjadi senyuman cemohan. Rupanya, dia bukan termasuk para pengkhianat, namun tidak ada pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Dia berdiri di sana, tampaknya bisa tetap tersembunyi dari pandangan orang lain, benar-benar diabaikan oleh semua orang di sekitarnya. Mungkin Anda bahkan bisa mengatakan bahwa dia telah dilupakan. Tidak mungkin untuk mengatakan metode apa yang dia gunakan untuk membuat semua anggota klan lainnya melupakan keberadaannya. Dia terlihat, tetapi siapapun yang memandangnya tidak dapat mengingat siapa dia itu memang sensasi yang aneh. Ketika Meng Hao menatapnya, dia tampaknya bisa merasakannya, dan menoleh ke belakang. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan pikiran Meng Hao dipenuhi raungan. Wajahnya berkedip saat sensasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di dalam dirinya. Bahkan ketika itu terjadi, penglihatan Meng Hao berenang, dan dia tiba-tiba merasa seolah memasuki dunia lain. Itu adalah dunia di mana semuanya merah seperti darah. Tanahnya seperti gumpalan darah kental, dan suara gemuruh memenuhi udara. Tiba-tiba, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya mengular dari tanah. Mereka merah, seolah-olah mereka telah ternoda oleh jumlah darah yang tak terbayangkan, dan mereka terbang ke arah Meng Hao, langsung membungkusnya untuk mengikatnya. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia. Yang lebih menakutkan bagi Meng Hao adalah kenyataan bahwa dia sangat mengantuk, seolah-olah dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Tidak peduli seberapa khawatirnya dia, dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, dan jelas hampir tertidur lelap. Saat rantai mendekat padanya, tiba-tiba, buah Nirvana Patriark generasi pertama tiba-tiba mulai bergetar di dalam tasnya. Getaran menjalari dirinya, dan kemudian dia mulai bergetar di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba terbangun, dan matanya membelalak. Penglihatan yang dia alami hancur berkeping-keping, yang kemudian berubah menjadi badai angin yang menyapu ke segala arah. Seolah-olah suatu kekuatan besar telah menjangkau, mencengkramnya, dan merenggutnya secara paksa dari dunia itu. Darah menyembur dari mulutnya saat penglihatannya kembali normal. Dia masih berada di planet East Victory, di Fang Clan. Dia bisa melihat Fang Dong Han tersenyum padanya, senyuman yang dingin dan menyimpang. Sensasi yang didapat Meng Hao adalah ketakutan dan teror yang tak terkatakan. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam Fang Dong Han semacam keilahian abadi yang mengjulang tinggi yang bahkan bisa menghancurkan alam Dao. Fang Dong Han memandang Meng Hao dalam-dalam, seolah-olah dia agak terkejut bahwa Meng Hao telah mampu melepaskan diri dari dunia aneh itu. Dia bukan Fang Dong Han, gemuruh memenuhi pikiran Meng Hao. Pandangan sekilas telah melemparkannya ke dunia yang mengerikan dan berwarna darah, dan Meng Hao merasa bahwa jika dia tidak memiliki buah nirvana itu, maka, dia pasti akan binasa. Bahkan setelah ditarik keluar, dia masih batuk darah, dan dadanya sakit, seolah jantungnya telah ditarik oleh tangan tak terlihat. Wajahnya pucat saat dia mundur, dan tanpa ragu sedikitpun, dia memanggil prajurit terakota dengan kehendak dewa. Kembali ke sini, prajurit terakota saat ini bertarung bersama Fang Yansu melawan tiga ahli kuah Sodao. Namun, itu tidak ragu bahkan untuk sesaat. Begitu merasakan kehendak ilahi, itu berhenti menyerang dan menembak kembali ke arah Meng Hao. Bahkan ketika prajurit terakota mulai bergerak, Fang Dong Han memiringkan kepalanya, senyum sedingin es terpampang di wajahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut mengayunkannya ke udara. Gerakan itu menyebabkan ekspresi Fang Danyun jatuh. Suara gemuruh memenuhi dirinya, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia mencoba mundur, tetapi sebelum dia bisa bergerak sangat jauh, darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya. Suara retak bisa terdengar saat banyak robekan dan air mata terbuka. Itu terjadi sepuluh kali berturut-turut, dan dalam sekejap mata, dia melemah secara drastis, dan bahkan mulai memancarkan aura kematian yang tak terbatas. Dari kelihatannya, bahkan kuasa Dao Paragon bisa terluka para oleh satu lambayan tangan Fang Dong Han. Pada saat yang sama, Fang Yansu mengeluarkan raungan yang kuat saat dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Kekuatan esensi meledak, esensi tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, tetapi segera layu. Fang Yansu batuk seteguk darah saat dia jatuh ke belakang. Rupanya, bahkan basis kultifasinya dipaksa mundur oleh serangan itu. Lambayan tangan melukai pil elder dan memaksa Fang Yansu mundur. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, dan jika prajurit terakota tidak bergerak menuju Menghao, itu akan hancur berantakan. Anda, kata Fang Yansu, matanya terbelalak karena tidak percaya dan takjub. Dia melihat ke bawah kekerumunan dari atas di udara, pada orang yang telah diabaikan dan dilupakan semua orang Fang Dong Han. Klan Ji lebih tidak berguna dari yang kukira. Fang Dong Han berkata dengan lembut. Dia melangkah ke udara, bangkit, rambutnya melayang di sekelilingnya. Penampilannya berangsur-angsur berubah, dan ketika semua orang menonton, dia menjadi orang lain, bukan Fang Dong Han, melainkan seorang pria parubaya. Kalau bukan karena aku bangun tepat pada waktunya, aku khawatir semua persiapan Ji Klan akan sia-sia. Fang Dong Han menggelengkan kepalanya saat dia melayang di udara, tubuhnya memancarkan riak basis kultivasi yang tak terbatas. Dia tampak seperti paragon langit dan bumi. Sensasi riak garis darah terpancar darinya, memperjelas bahwa dia adalah anggota Klan Fang, mengisi semua hati dengan gemuruh. Apakah ada orang yang tersisa di Fang Klan yang mengenaliku? Kata Fang Dong Han, suaranya lembut tapi sangat kuno. Karena aura garis keturunan yang terpancar darinya, semua orang di Klan Fang, termasuk Meng Hao, dapat merasakan bahwa dia pasti bukan dari Klan Ji. Dia pasti anggota Klan Fang. Selain itu, perasaan garis keturunan yang mereka rasakan menunjukkan bahwa dia lebih tua dari hampir semua anggota Klan lainnya. Dia sangat kuno. Meng Hao terguncang dalam hati. Ini adalah jenis perasaan yang sama yang dia dapatkan dari mayat patriark generasi pertama di pekuburan. Seluruh rumah leluhur benar-benar sunyi, dan semua anggota Klan menatap dengan kaget. Keluar di gunung dan laut ke-9, patriark alam dao dari berbagai sekte dan Klan terguncang. Mata mereka terbuka lebar, dan ekspresi kaget bisa terlihat di wajah mereka. Perasaan yang mereka dapatkan ketika melihat Fang Dong Han adalah salah satu teror dan ketakutan yang lengkap. Siapa? Semua patriark dao rilem merasakan wajah mereka berkedip-kedip, dan mereka mulai terengah-engah. Sebenarnya, tidak satupun dari mereka memiliki kesan sedikitpun tentang Fang Dong Han. Kamu siapa? Wajah Fang yang sepucat, dan dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya hampir seluruhnya hitam, seolah-olah semacam kekuatan kutukan menyebar di dalam dirinya. Siapa saya? Tanya Fang Dong Han. Entah bagaimana? Ekspresinya memancarkan kekunoan yang luar biasa. Saya Fang Dao Si. Saya, putra tertua dari patriark generasi pertama. Apakah kalian semua anak muda dari klan Fang telah melupakanku? Satu. Suara itu seperti guntur yang menyerang semua surga. Pernyataan tunggalnya mengguncang semua sekte dan klan di gunung dan laut ke-9. Semua yang mendengarnya, semua kultifator yang menyaksikan, merasakan pikiran mereka terpukul oleh gelombang keterkejutan. Dia, dia, putra tertua dari patriark generasi pertama klan Fang. Itu tidak mungkin. Patriark generasi pertama klan Fang memiliki era yang sama dengan Tuan Ji. Dia sudah lama meninggal, dan putranya tidak mungkin hidup begitu lama. Fang Dao Si. Fang Dao Si. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya cukup yakin saya telah membaca tentang nama itu di catatan kuno gunung dan laut ke-9. Para pembudidaya gempar. Adapun Patriark Dao Rilem, mereka melihat dengan mata terbelalak kaget. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menempatkan nama. Fang Dao Si. Saya ingat bahwa di generasi paling awal, ada seseorang dengan nama itu yang secara pribadi dibunuh oleh Patriark generasi pertama. Alasannya tidak pernah dijelaskan. Orang itu ada di zaman yang jauh, jauh dari zaman kita. Apakah dia benar-benar masih hidup? Tingkat apa yang telah dicapai basis kultifasinya? Semua orang di luar klan terkejut. Namun anehnya, anggota klan Fang menatap kosong. Tak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang putra tertua dari Patriark generasi pertama ini. Seolah-olah tidak ada catatan tentang dia sama sekali dalam sejarah klan manapun. Namun, karena sensasi garis keturunan yang mereka dapatkan darinya, mereka yakin akan satu hal. Fang Dao Si ini benar-benar anggota dari klan Fang. Terlebih lagi, dia memiliki garis keturunan kuno yang benar-benar menakutkan. Tiga masyarakat Taoist besar dikejutkan oleh pergantian peristiwa ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli yang kuat seperti ini akan bersembunyi di Fang klan. Selain itu, identitasnya sangat mengejutkan. Di atas semua itu, dia berkolusi dengan Ji klan. Saat Fang Dao Si muncul di planet East Victory, lonceng dao klan Fang mulai muncul di udara di atas rumah leluhur. Kemudian, itu mulai memancarkan cahaya tanpa batas, dan berbunyi. Itu adalah bunyi yang terdengar ketika anggota klan muncul dengan garis keturunan yang sangat kuat. Setelah identitas mereka terekam dalam lonceng tersebut, resonansi yang terbentuk menyebabkan lonceng berdentang berbunyi. Suara itu mengejutkan semua anggota klan Fang sampai ke intinya, dan menegaskan bahwa Fang Dao Si pasti anggota klan Fang. Suara yang menyebalkan, kata Fang Dao Si sambil menghela nafas. Itu mengingatkanku pada pria tua terkutuk itu. Diam, matanya berkedip dengan cahaya yang kuat, dan saat dia berbicara, Bel Dao tiba-tiba berhenti berdentang. Itu benar-benar sunyi. Meng Hao berdiri di tengah kerumunan, terengah-engah. Dia menatap Fang Dao Si di udara, dan hatinya bergetar. Benar-benar tidak mungkin dia bisa membayangkan bahwa akan ada pergolakan drastis dan peristiwa penting di dalam klan Fang. Jelas, pergolakan ini terkait erat dengan Fang Dao Si. Pertempuran antara anggota klan di rumah leluhur terhenti. Semua orang benar-benar terkejut saat mereka melihat ke udara. Bahkan anggota klan pengkhianat tidak begitu yakin apa yang terjadi. Wajah Pil Elder pucat pasi, dan dia jatuh kembali. Fang Yansu menyeka darah dari wajahnya dan menatap Fang Dao Si. Tiga ahli kuasa dao menghela nafas lega. Setelah melirik Fang Dao Si dengan ketakutan, mata mereka sekali lagi dipenuhi dengan keinginan gila untuk kehancuran, dan mereka menatap dingin ke arah tuan rumah pembudidaya di Fang Klan. Benar-benar tidak ada orang yang mengingatku. Fang Dao Si berkata sambil menghela nafas, suaranya sangat kuno. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menunjuk ke udara. Jarinya menyebabkan langit pecah. Ledakan besar bergema saat pusaran besar muncul. Itu mulai berputar, menyebabkan suara gemuruh bergema saat sesuatu terlihat di pusaran. Yang mengejutkan, semua orang bisa melihat Ji Siu Fang dan Fang So Dao saling bertarung. Ji Siu Fang kemudian mulai tertawa. Dia dengan cepat bergerak, melangkah ke pusaran dan kemudian muncul di udara di atas planet East Victory. Siu Fang memberi salam, senior, katanya dengan senyum manis, membungkuk pada Fang Dao Si. Wajah Fang So Dao menjadi sangat gelap, dan dia mengejarnya ke dalam pusaran. Setelah keluar dari situ, dia menoleh untuk melihat Fang Dao Si, matanya sedingin es. Fang So Dao, kata Ji Siu Fang, tersenyum, alih-alih melihat ini saat klan Ji menyerang klan Fang, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa klan Ji hanya membalas budi kepada anggota senior dari Fang. Klan Fang So Dao tidak menanggapi, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada Fang Dao Si. So Dao memberi salam, Patriark Dao Si. Fang Dao Si memandang Fang So Dao dan tersenyum. Kamu adalah keturunan dari garis keturunan Alter, kan? Katanya dengan dingin. Kamu tahu? Aku sangat kecewa dengan Fang klan. Setelah bertahun-tahun, Anda hanya memiliki dua ahli Dao Realm. Nah, karena itu masalahnya, saya harus membubarkan Fang klan saat ini, mulai hari ini. Klan Fang baru akan dimulai di planet East Victory, dan aku akan memimpinnya di jalur yang berbeda. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan jeritan sengsara muncul dari anggota klan Fang. Hanya anggota pengkhianat yang tidak terpengaruh. Semua orang merasakan darah mereka mulai mendidih, seolah-olah benar-benar terbakar. Itu sama dengan Meng Hao. Darahnya mulai mendidih, seolah ingin meledak keluar dari dirinya. Fang Da Nyun, Fang Yansu dan bahkan Fang So Dao semuanya mengalami hal yang sama. Karena Fang Dao Zee, seluruh klan langsung berubah. Meng Hao gemetar, tetapi menahan rasa sakit, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ayah pasti tahu semua ini akan terjadi. Dia mengirim saya ke sini ke planet East Victory. Oleh karena itu tidak boleh ada bahaya yang nyata. Klan Fang, masih harus memiliki satu langkah lagi. Fang So Dao gemetar, mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, dia tidak mampu menghentikan darahnya agar tidak terbakar. Dari perasaan yang didapatnya, Fang Dao Zee berada di alam Dao, sama seperti dia. Namun, ada sesuatu yang benar-benar tak terduga tentang dirinya. Fang So Dao tahu bahwa di alam Dao, setiap esensi tambahan menyebabkan basis kultivasi Anda mengalami perubahan drastis. Perbedaan satu tingkat sangat besar, namun, terlepas dari semua ini, ekspresi Fang So Dao tidak mengungkapkan sedikitpun alarm atau keterkejutan. Yang dia lakukan hanyalah menutup matanya. Reaksi itu menyebabkan Ji Siu Fang menatap kaget. Alarm dia merasa dalam hatinya terus tumbuh. Baginya menjadi sangat tenang menunjukkan bahwa Fang Clan belum memainkan semua kartu truf mereka. Kenapa dia begitu tenang bahkan ketika berada di ambang kehancuran. Bahkan saat keterkejutan memenuhi hati Ji Siu Fang, Fang Dao Zee melihat ketenangan Fang So Dao, dan jantungnya berdebar kencang. Perlahan-lahan, sebuah ide terbentuk di benaknya yang bahkan dia tidak berani berpikir itu mungkin. Begitu idenya berkobar, dia mendorongnya ke bawah. Dia baru saja akan melambaikan tangannya, ketika tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya kemudian berkedip dengan cepat, dan matanya berkilat saat mereka mencari Meng Hao dari dalam kerumunan. Saat dia melihat ke atas, pikiran Meng Hao bergetar. Namun, dia mengatupkan rahangnya dan kembali menatap Fang Dao Zee. Di sebelah mereka, mata prajurit terakota berkedip, dan bergerak untuk berdiri di depan Meng Hao, meledak dengan kekuatan untuk membantu melindungi Meng Hao. Itu mengangkat pedang besarnya, tampaknya siap membayar harga berapapun, bahkan dihancurkan menjadi debu, untuk menjaga keamanan Meng Hao. Pada titik inilah wajah Fang Dao Zee jatuh. Tidak, dia tidak ada di sini dia. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke arah celah tempat prajurit terakota itu muncul. Dia sedang melihat, melalui celah ke tanah leluhur. Mustahil, mata Fang Dao Zee melebar seolah dia sedang melihat sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia mulai terengah-engah, sikap santainya menghilang, dan kekunoannya tiba-tiba tampak menghilang. Bahkan tanpa memikirkannya, dia melangkah mundur beberapa langkah, matanya berubah merah. Mustahil, ini sama sekali tidak mungkin. Sepertinya dia akan gila, dia meraung dan mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke arah celah. Pada titik inilah, tiba-tiba, tiga aliran esens ki keluar dari Fang Dao Zee, menyebabkan segalanya bergetar. Planet Is Victory bergetar begitu keras seolah-olah akan runtuh. Salah satu aliran itu seperti esens tanaman dan vegetasi Fang Yansu. Itu adalah esens dari kekuatan hidup yang tak terbatas, dan segera setelah itu muncul, langit meredup dan angin kencang bertiup. Asal dan sumber segala sesuatu adalah esensi. Pemahaman menyeluruh tentang esensi, penguasaan dan kontrol-kontrol esensi, itulah alam Dao. Selain esens tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan, ada aliran petir yang berkedip-kedip yang mengeluarkan suara gemuruh. Itu adalah esensi petir, petir yang tidak bisa dihancurkan yang bisa selamanya menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi. Ketika itu muncul, kilatan petir seolah menggantikan semua cahaya di dunia. Yang ketiga dari aliran esens Fang Dao Zi adalah, secara mengejutkan aura kematian yang sangat kuat. Itu adalah kehendak dunia bawah dan mata air kuning, keajaiban reinkarnasi. Itu adalah inti dari reinkarnasi. Esensi Dao Rilem yang menakutkan ini melesat ke arah celah, seolah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Namun, bahkan ketika tiga aliran esensi mendekati celah, sebuah tangan perlahan terulur dari dalam. Itu melambaikan satu jari, dan semua esensi menghilang. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Tangan itu sangat layu, seolah-olah tidak mengandung satu ons darah pun di dalamnya. Itu tampak seperti pohon tua yang mati, namun kekuatan muncul di dalam jari itu. Itu adalah kekuatan yang dapat mengejutkan langit dan bumi, dan mengguncang pikiran para ahli Dao Rilem dari gunung dan laut ke-9. Selanjutnya, riak yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari gunung ke-9 dalam sekejap. Seolah-olah ada seseorang di Klanji yang tidur selamanya, tapi telah dibangunkan oleh kemunculan tangan itu secara tiba-tiba. Tubuh Fang Dao Zi bergetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pandangan liar ketidakpercayaan muncul di matanya. Pohon layu mekar di mantra musim semi-2. Mustahil, dia meninggal. Saya melihatnya terjadi dengan mata kepala sendiri. Aku merasa dia mati. Esensinya lenyap, dan jiwanya tidak ada dimanapun di langit dan bumi. Dia tidak pernah terlahir kembali di gunung dan laut ke-9. Aku sangat yakin, bahwa dia benar-benar mati tahun itu. Dia tidak mungkin hidup. Kamu siapa? Kamu siapa? Jantung Fang Dao Zi berdebar kencang, dan dia dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan saat dia berteriak, mengoceh dengan gila. Ada banyak liku-liku selama pergolakan ini di Fang Klan. Fang Dao Zi telah terbangun namun, bahkan itu tidak begitu mencengangkan bagi gunung dan laut ke-9 seperti pemandangan saat ini. Patriark Dao Rilem dari semua sekte dan klan memandang dengan wajah pucat dan pikiran gemetar. Ketika tangan terulur dari pusaran dari tanah leluhur klan Fang, pikiran mereka benar-benar kosong. Patriark generasi pertama dari klan Fang adalah seseorang dari sejarah gunung dan laut ke-9 yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dahulu kala, ketika kekacauan Meraja Lela, dia mengikuti Tuan Li yang misterius dalam kampanye panjang untuk menaklukkan semua kekuatan gunung dan laut ke-9. Dia mulai sebagai bukan apa-apa, namun naik ke tingkat keunggulan yang menempatkannya lebih tinggi dari semua surga. Dia melakukan pembantaian yang menyebabkan semua orang takut padanya. Kegagahan gilanya menodai setiap sudut langit berbintang semerah darah. Pada saat itulah mereka juga mengenal Tuan Ji. Mereka adalah tiga sosok menakjubkan dan luar biasa dalam sejarah, Paragon Gunung dan Laut ke-9, orang-orang yang menjadi mimpi buruk suatu zaman. Mereka akhirnya mengumpulkan tiga iblis besar berikut, serta banyak ahli kuat lainnya yang bergabung dengan mereka untuk tujuan menyatukan gunung dan laut ke-9. Pada akhirnya, ada sembilan doyens yang hebat. Ketika kekacauan gunung dan laut ke-9 akhirnya berakhir, sekte abadi iblis didirikan. Itu adalah sekte paling kuat di gunung dan laut ke-9, sebuah kekuatan yang semua kekuatan dan sekte lain tidak punya pilihan selain memberi hormat. Selama pesta dan acara lainnya, orang sering mengatakan bahwa tanpa patriark generasi pertama dari klan Fang, mungkin, perang Lord Li untuk surga akan jauh lebih sulit. Itu karena ada banyak kesempatan di mana patriark generasi pertama dari klan Fang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Tuan Li. Karena semua itu, patriark generasi pertama dari klan Fang mengguncang seluruh gunung dan laut ke-9. Meskipun dia telah meninggal dalam meditasi sejak lama, satu tangan layu yang muncul sekarang memenuhi seluruh gunung dan laut ke-9 dengan keterkejutan. Tiga masyarakat Taois besar tercengang, dan keributan besar muncul dari klan Ji di gunung ke-9. Faktanya, keinginan patriark Ji klan generasi pertama yang tertidur selamanya, yang telah menjadi abadi karena menyatu dengan surga, tiba-tiba terbangun dan melihat ke arah teman lamanya. Pada saat dia terbangun, semua hukum alam di seluruh gunung dan laut ke-9 menjadi tenang. Seolah-olah, pada saat itu, tidak ada yang tersisa di seluruh gunung dan laut ke-9 selain tangan yang muncul dari celah itu. Saat kekuatan esens menyebar, sesosok muncul, mengenakan jubah hijau panjang. Dia melangkah perlahan keluar dari pusaran untuk menjadi pusat semua perhatian. Semua anggota klan Fang yang melihatnya merasakan pikiran mereka bergemuruh, seolah-olah mereka disambar oleh 100 ribu sambaran petir. Orang ini sangat akrab bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa dia? Tidak ada satupun anggota klan yang belum pernah melihat fotonya di masa lalu, dan membungkuk memujanya. Itu adalah, patriark generasi pertama dari klan Fang. Meng Hao merasa seolah-olah kulit kepalanya akan meledak. Kejutan yang dirasakan oleh orang lain tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan. Itu karena Meng Hao langsung menyadari bahwa pria ini adalah mayat yang sama yang dia lihat duduk bersila di pekuburan. Dia, dia benar-benar hidup. Pikir Meng Hao, terengah-engah. Kemudian dia memikirkan kembali bagaimana dia berlatih kultifasi di pekuburan, mungkin di bawah pengamatan pria ini, dan dia tiba-tiba merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Begitu pria itu melangkah keluar dari pusaran, mata Fang Sou Dao melebar karena kegembiraan dan rasa hormat. Salam, patriark generasi pertama. Katanya, segera berlutut untuk bersujud. Ekspresi Fang Yan Su tenang. Luka-lukanya dari beberapa saat yang lalu masih ada, tapi alarm di wajahnya sebelumnya hanyalah sebuah tindakan. Sekarang, ekspresi kefanatikan yang saleh dapat dilihat saat dia turun untuk mempersembahkan ibadah. Fang dan Yun juga berlutut. Semua anggota klan Fang berlutut, hati mereka bergetar. Adapun anggota klan penghianat, mereka berdiri di sana sejenak, bergetar. Kemudian salah satu dari mereka, sulit untuk mengatakan siapa, turun untuk bersujud, dan mereka semua mengikuti. Tiba-tiba, bumi mulai runtuh, dan sebuah lubang besar muncul, yang membentang ke bawah untuk mengungkapkan sesepuh ketujuh, dan semua sesepuh lainnya bersamanya, semuanya berhenti berperang dan jatuh dalam pemujaan. Mata Meng Hao terbelalak saat dia mengikuti semua orang untuk memberikan salam formal kepada Patriark generasi pertama. Pikirannya berputar ketika dia tiba-tiba memikirkan hal-hal yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi ke Planet East Victory. Dia tampak sangat yakin bahwa Meng Hao tidak akan berada dalam bahaya di Planet East Victory. Buah Nirvana hanyalah umpan untuk membuatku datang ke sini pikirnya tiba-tiba. Ji Siu Fang menatap, bingung, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat saat ria berjubah hijau itu keluar dari pusaran. Dia mulai terengah-engah, dan pikirannya terguncang. Dia juga telah melihat penggambaran Patriark generasi pertama dari Klan Fang, dan telah mendengar banyak legenda menakutkan tentangnya. Dia adalah orang yang, telah menyerang bahkan Tuan Ji dengan teror di masa ketika mereka berdua bersaing untuk menguasai surga. Ji Siu Fang hanya butuh sepersekian detik untuk memahami segalanya. Jadi ini kartu truf Fang Shou Dao, pikirnya. Dia tahu selama ini bahwa Patriark generasi pertama masih hidup. Sepanjang waktu, tujuan mereka, tidak ada hubungannya dengan Ji Klan. Itu semua untuk Fang Dao Si. Ketika dia melihat Patriark generasi pertama berjalan keluar, wajahnya kehabisan darah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sejak awal, dia sendiri tidak lebih dari seorang badut. Dia benar-benar yakin bahwa kemenangan sudah ada dalam genggamannya, bahwa semua kemungkinan telah direncanakan tanpa ada yang terlewatkan. Namun dia benar-benar salah menghitung hal yang paling penting. Patriark generasi pertama sebenarnya masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark generasi pertama Klan Fang meninggal. Bahkan Essence of the Ninete Mountain and Sea membenarkannya. Tidak mungkin dia masih hidup. Esensi gunung dan laut ke-9 adalah milik Patriark Ji. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan? Saat Ji Siu Fang merasakan keterkejutan melanda dirinya, Fang Dao Si menatap sosok yang berjalan keluar dari celah, dan secara mental pingsan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Fang Dao Si gemetar hebat. Orang yang paling dia takuti sepanjang hidupnya tidak lain adalah ayahnya, Patriark generasi pertama. Teror itu begitu hebat sehingga, pada tahun-tahun di mana Lord Ji berjuang untuk menguasai surga, dia memilih untuk memutuskan ketakutannya sendiri. Ketakutan itu adalah iblis batinnya, dan tanpa memutuskannya, dia akan merasa sangat sulit untuk memajukan basis kultifasinya lagi. Iblis batin itu sebenarnya adalah belenggu yang telah dia belenggu sendiri. Selama perang, dia memihak klan Ji, dan ketika tiba saatnya bagi klan Ji dan klan Fang untuk saling bertarung, dia adalah orang pertama dalam sejarah klan Fang yang pernah menghianati klannya. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan kekecewaan di mata ayahnya, ekspresi kesedihan dan rasa bersalah yang menutupi wajahnya. Ketika Fang Dao Zi melihat itu, dia sangat bahagia, dan bahkan mulai tertawa terbahak-bahak. Anda mendirikan klan Fang, ya aku akan menghancurkannya, itu karena aku akan membuat klan Fang baru, klan Fang saya. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Fang Dao Zi ketika ayahnya menekannya. Dia bahkan pernah tertawa. Klan Fang kalah dalam perang itu. Klan Ji menang, menguasai surga, dan mengamankan ketuhanan gunung dan laut ke-9. Alasan kemenangan mereka bukan semata-mata karena pengkhianat Fang Dao Zi, tetapi pengkhianatannya telah memainkan peran penting. Adapun Fang Dao Zi, dia akhirnya dijatuhkan oleh Patriark generasi pertama. Terlepas dari kejahatan beratnya, Patriark tidak tega membunuhnya. Dia menghancurkan tubuhnya, membiarkan jiwanya tertinggal untuk dilahirkan kembali sebagai anggota baru klan Fang. Pada saat Patriark generasi pertama meninggal dalam meditasi, Fang Dao Zi telah dilahirkan kembali berkali-kali ke dalam klan Fang. Jika bukan karena Jitian menggunakan sihir karma setelah meninggalnya Patriark generasi pertama, maka mungkin Fang Dao Zi akan tetap berada dalam siklus kelahiran kembali itu untuk selamanya. Kehidupan demi kehidupan, tidak pernah mengingat siapa dirinya. Namun, karena keajaiban karma, dia terbangun. Kemudian, dia mengingat semua yang telah terjadi, dan keinginan liar untuk menghancurkan klan Membara dalam dirinya sekali lagi. Dia tetap sangat tersembunyi, memulihkan basis kultifasinya, bahkan tidak membiarkan satu pun petunjuk tentang identitas aslinya. Akhirnya, dia mati dan terlahir kembali. Namun, sejak saat itu, dia terbangun setiap kali dia mengalami kelahiran kembali. Setiap kali, dia akan terus berlatih kultifasinya, dan secara bertahap tumbuh semakin kuat. Namun, dia tidak pernah berani bergerak. Meskipun dia telah mendengar ayahnya meninggal, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia sudah mati. Dia juga tidak yakin apakah ayahnya telah meninggalkan tindakan pencegahan sebelum meninggal. Namun, dia sabar. Dia menunggu dan menonton, tidak pernah bergerak, menunggu sampai dia yakin dia akan berhasil. Namun, ketika Fang He San menghancurkan batu giyok itu, rencananya berjalan lebih awal. Tangan Fang Dao Zi dipaksa, tentu saja, bahkan jika rencana itu dilakukan di lain waktu, klan Fang masih akan berada dalam kekacauan total karena persiapan yang dilakukan oleh klan Ji. Kesediaan mereka untuk mewujudkan rencana itu adalah karena masalah warisan Lord Li, warisan yang bahkan Lord Ji tidak dapat memperolehnya. Ji Clan tiba-tiba menghitung bahwa takdir yang terkait dengan warisan itu ada di planet East Victory. Fang Dao Zi telah menunggu sampai dia yakin klan Fang telah menunjukkan seluruh tangannya, dan berada di kaki terakhirnya. Dia dibuat lebih percaya diri, ketika Meng Hao menyerap buah Nirvana Patriark generasi pertama. Karena sensasi garis keturunan yang dialami Fang Dao Zi, dia akhirnya yakin sepenuhnya bahwa ayahnya benar-benar sudah mati. Karena itu, dia akhirnya memilih untuk mengungkapkan dirinya, dan melangkah menuju cahaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua analisisnya, setelah semua persiapannya, pada saat dia akan berhasil, tiba-tiba dia akan mengetahui bahwa ayahnya tidak benar-benar mati. Ini tidak mungkin. Jika kamu tidak benar-benar mati, kenapa kamu tidak membunuhku lebih awal? Teriak Fang Dao Zi, gemetar. Orang yang menjawab bukanlah Patriark generasi pertama, melainkan Fang Shou Dao. Kami mengetahui identitas semua anggota pengkhianat dari klan Fang, katanya lembut, kecuali kamu. Kami bisa saja membunuh mereka kapan saja. Namun, itu tidak akan ada gunanya. Selama Anda tetap hidup, memusnahkan mereka hanya akan menunda malapetaka. Adapun kamu, kami benar-benar tidak tahu siapa kamu. Hanya Jitian yang mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang teknik magis Patriark generasi pertama. Bahkan saya tidak dapat menentukan Anda telah dilahirkan kembali sebagai siapa. Hanya kematianmu yang dapat memastikan bahwa akar bencana klan Fang akan terputus. Oleh karena itu, kami membuat skema yang rumit ini, yang tujuannya adalah untuk memancingmu keluar. Saat dia berbicara, matanya beralih ke Meng Hao. Wajah Meng Hao berkedip, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia melihat sungai darah yang menodai dasar rumah leluhur. Ketika Patriark kedua, Patriark keempat, dan Patriark keenam mendengar kata-kata Fang Shou Dao, wajah mereka menjadi pucat pasi. Yah, siapa yang peduli jika kamu masih hidup? Geram Fang Dao Zi. Aku mungkin tidak berhasil kali ini, tapi setidaknya aku bisa membawa banyak anggota klan Fang ke kuburan bersamaku. Itu cukup bagus. Fang Dao Zi mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, ekspresinya kejam. Begitu dia melihat ayahnya berjalan keluar, dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Namun, apa yang dikatakannya benar? Lebih dari setengah dari seluruh klan telah terbunuh. Sungai darah dan gundukan mayat terlihat di mana-mana. Fang Shou Dao tidak menjawab. Dia memandang Fang Dao Zi, ekspresinya kompleks. Sebagai Patriark Bumi Klan Fang, dia mengetahui keseluruhan cerita Fang Dao Zi. Dia juga tahu bahwa Fang Dao Zi tidak mengetahui seluruh kebenaran masalah ini, yang menyebabkan dia menghela nafas. Dao Zi Senior, katanya pelan, planet ini, bukan planet is victory yang sama seperti dulu. Sebagai tanggapan, Fang Dao Zi menganga, dan wajahnya jatuh. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu yang menyebabkan rahangnya jatuh karena terkejut. Pada saat itulah Fang Shou Dao menoleh ke Patriark Generasi Pertama dan membungko dalam-dalam. Patriark Generasi Pertama berjubah hijau, yang sejauh ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengulurkan tangannya ke arah tanah di sekitarnya. Pohon Layu Mekar di Musim Semi Pohon Layu Mekar di Musim Semi mengandung dua arti. Salah satu maknanya adalah bahwa pada akhir dari semua hal yang merupakan kematian, seringkali akan muncul sedikit kehidupan. Itu seperti reinkarnasi, yang menghubungkan hidup dan mati. Itu adalah siklus, siklus tanpa akhir, tanpa akhir. Arti lain dari ungkapan itu bukanlah reinkarnasi. Itu adalah makna yang berkaitan dengan jenis siklus, tetapi bukan mekarnya Musim Semi namun, itu juga tentang kehidupan. Meng Hao memandang dengan takjub saat Patriark Generasi Pertama melambaikan tangannya. Kemudian, dia menyaksikan dengan mata terbelalak saat salah satu hal paling mengejutkan yang pernah dia saksikan terjadi di depan matanya. Apa yang dia lihat adalah waktu tiba-tiba berhenti baik di dalam maupun di luar rumah leluhur. Kemudian, semuanya mulai bergerak mundur. Nafas demi nafas, saat demi saat, semuanya mulai berjalan mundur. Darah yang telah menyembur kembali ke tubuh. Kepala yang terputus kembali ke leher yang telah mereka tinggalkan. Setiap orang yang terguling dalam kematian, sekali lagi berdiri di tempat. Orang-orang yang berlari ke depan mulai bergerak mundur. Musuh yang terkunci dalam pertempuran mematikan terpecah. Meng Hao terengah-engah karena ini terjadi pada semua orang di seluruh Fang Clan, kecuali dirinya sendiri dan lima orang lainnya. Tak satu pun dari kelima orang itu tampak sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka adalah patriark generasi pertama, Fang Shoudao, Fang Yansu, Fang Danyun dan Fang Daozi. Semua orang, termasuk Jisiu Fang dan tiga ahli Kua Shoudao, serta semua orang di klan Fang, terpengaruh oleh sihir. Meng Hao terengah-engah saat melihat anggota klan yang bertarung terpisah dan kembali ke masa lalu ke posisi semula. Yang lebih mengejutkan bagi Meng Hao adalah dia benar-benar bisa melihat dirinya sendiri. Dia melihat seluruh pertarungan dengan Fang Wei. Dia melihat kematian Fang Wei, Fang Xiusan, dan Fang Hesan, semuanya bermain terbalik. Setiap orang yang seharusnya mati, sekarang hidup. Untuk dapat menyaksikan hal-hal seperti itu terjadi menyebabkan perasaan yang tak terlukiskan. Meng Hao benar-benar bingung. Di seluruh Fang klan, waktu mengalir terbalik. Darah yang menodai tanah lenyap, dan setiap orang yang telah mati tampak hidup sekali lagi. Sampai akhirnya, semua orang menyaksikan Meng Hao dan Fang Wei bertarung di udara. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, semuanya menjadi tidak bergerak. Meng Hao berdiri di sana, ekspresi kosong sambil menatap. Pada titik inilah patriark generasi pertama melambaikan tangannya lagi, menyebabkan semua anggota klan Fang yang telah mati semuanya lenyap. Yang setia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan anggota klan pengkhianat. Bahkan Fang Wei menghilang. Selanjutnya, patriark generasi pertama mengepalkan tangannya. Suara gemuruh terdengar saat dunia di depannya runtuh. Seperti yang terjadi, banyak titik cahaya terlihat jatuh ke tanah. Kembali ke rumah leluhur, anggota klan setia yang telah meninggal sekarang dapat dilihat. Ekspresi mereka kosong tetapi diwarnai dengan ketidakpercayaan. Apa yang baru saja terjadi? Saya ingat saya ingat sekarat. Tempat apa ini? Apakah ini masih klan Fang? Apa yang sebenarnya terjadi? Anggota klan Fang yang telah dibangkitkan melihat sekeliling dengan kaget. Anggota klan pengkhianat di sekitarnya mulai gemetar hebat. Kemudian, darah menyembur keluar dari mulut mereka dan tatapan mereka menjadi gelap saat mereka jatuh mati ke tanah. Patriark kedua meninggal. Leluhur keempat dan keenam meninggal. Mereka semua mati. Tidak ada satu pengecualian pun. Siapapun yang mengkhianati klan langsung mati. Seolah-olah kematian mereka adalah harga yang harus dibayar untuk menghidupkan kembali anggota klan yang mati. Meng Hao melihat kekerumunan dan melihat seorang pria muda yang tidak lain adalah Fang Wei. Saat Fang Wei melihat sekeliling, ekspresinya pada awalnya kosong. Namun, matanya dengan cepat menjadi jernih, dan akhirnya, dia menemukan dirinya kembali menatap Meng Hao. Ekspresinya sangat kompleks saat dia menghela nafas ke dalam. Para pembudidaya dari berbagai sekte dan klan di gunung dan laut ke-9 menyaksikan dengan pikiran berputar. Bahkan Patriark Daorilem gemetar, dan tampak ketakutan. Transformasi antara hidup dan mati. Aku tidak percaya bahwa Patriark generasi pertama dari klan Fang benar-benar telah mencapai ranah seperti itu. Tapi, kenapa aku merasa ini bukan transformasi, melainkan bahwa dia benar-benar kembali ke masa lalu, menangkap orang-orang mati itu, dan kemudian menarik mereka ke sini. Kakultifator macam apa dia? Bisa melakukan hal seperti itu benar-benar menakutkan. Betapa misteriusnya, Patriark generasi pertama klan Fang tidak mungkin diprediksi. Sampai saat ini, Meng Hao akhirnya menyadari mengapa ayahnya begitu yakin bahwa dia benar-benar aman. Juga, dia sekarang benar-benar yakin bahwa ayahnya telah berperan dalam rencana ini mengenai Patriark generasi pertama. Berbuat curang, dia pikir, tentu saja saya benar-benar aman. Bahkan jika saya mati, Patriark generasi pertama dapat membawa saya kembali. Tapi-tapi teknik magis seperti itu terlalu menantang surga. Bagaimana mungkin dao seperti itu ada? Jantungnya masih melonjak dengan gelombang kejutan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa teknik magis Patriark generasi pertama yang menakutkan adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas. Juga, itu pasti datang dengan semacam efek serangan balik, serta batasan lainnya. Kalau tidak, klan Fang tidak mungkin kalah perang dengan klan Ji. Mungkinkah itu hanya berfungsi di Planet East Victory? Pikirnya, matanya menyipit. Kemudian dia memikirkan kembali sesuatu yang dikatakan Fang Shoudao. Planet East Victory bukanlah Planet East Victory yang dulu. Hati Meng Hao bergetar, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berpikir tentang bagaimana bentuk pamungkas dari One Dot Stellar Transformation adalah berubah menjadi sebuah planet. Matanya terbelalak saat dia melihat ke bawah ke tanah di bawah kakinya. Dia hampir tidak percaya bahwa itu benar. Jadi ini, apakah klan Fang? Pikirnya, pikirannya terguncang. Hampir di saat yang sama ketika anggota klan Fang dibangkitkan, hati Ji Siu Fang dipenuhi gelombang keheranan. Sensasi kritis bahaya hidup dan mati memenuhi dirinya. Tanpa ragu lagi, dia mencoba melarikan diri, terbang ke udara menuju langit berbintang. Apakah dia berhasil melarikan diri atau tidak tidak relevan, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Dia belum pernah melihat sihir Taoist seperti ini, dan melihat semua anggota klan Fang dibangkitkan membuatnya sangat ketakutan. Itu sama dengan tiga lelaki tua ku Asodao. Meskipun mereka gila, mereka masih bisa merasakan ketakutan. Kulit kepala mati rasa, wajah pucat, mereka berbalik dan lari. Fang Dao Zi menatap kosong saat anggota klan lainnya dibangkitkan, dan perlahan, tatapan pahit muncul di matanya. Itu semua hanya sandiwara, kata Fang Sou Dao dengan lembut, menatap Fang Dao Zi dengan tatapan yang mengandung empati dan rasa kasihan. Sebuah drama, sebuah drama di mana bahkan klan Ji telah menjadi aktor, aktor datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan akbar. Fakta bahwa Patriark generasi pertama bisa begitu mendominasi untuk merencanakan permainan yang begitu besar menyebabkan Meng Hao menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Namun, dia masih memiliki perasaan aneh. Mengapa Patriark generasi pertama tampaknya sama sekali tidak memiliki ekspresi apapun? Mengingat ayah itu berhasil mencapai titik untuk bisa berubah menjadi planet, kata Fang Dao Zi, ekspresi rumit berkedip di matanya, jika dia ingin menemukanku, itu akan menjadi masalah sederhana. Dia memandang dengan ragu ke arah Fang Shou Dao. Karena ayahmu tidak menginginkan itu, jelas Fang Shou Dao. Ketika Fang Dao Zi mendengarnya, dia mulai gemetar. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh untuk melihat Patriark generasi pertama dengan jubah hijaunya, ekspresinya kesedihan, kemarahan, dan emosi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mempertimbangkan siapa dia, dan tingkat basis kultifasinya, bagaimana mungkin dia tidak memahami situasinya. Patriark generasi pertama di depannya bukanlah diri ayahnya yang sebenarnya. Ayahnya benar-benar mati. Apa yang muncul saat ini sebenarnya bukan klon, tapi sebenarnya ayahnya menjelma sebagai planet, lalu ditinggalkan sebagai kartu truf untuk klan Fang. Dia adalah jiwa planet ini. Itu adalah jiwa ayahnya dalam keadaan keberadaan yang berbeda. Meskipun sudah mati, meskipun merupakan jiwa dari sebuah planet, dia masih memenuhi keinginan sekarat dari Patriark generasi pertama dan tidak mencari versi reinkarnasi dari Fang Daozi, yang memendam niat jahat terhadap klan. Setelah Patriark generasi pertama meninggal dalam meditasi, dia meninggalkan beberapa kata sekarat yang saya dengar setelah saya menjadi Patriark Bumi. Baru belakangan ini saya memahami bahwa kata-kata itu sebenarnya dimaksudkan untuk Anda. Dia percaya bahwa pada akhirnya, harinya akan tiba pada generasi tertentu di mana kamu akan menjadi Patriark Bumi Klan Fang, dan dengan demikian, dia meninggalkan kata-kata itu untukmu. Fang Sou Dao memandang Fang Daozi dengan ekspresi rumit. Kata-kata itu adalah semua yang kukatakan padamu pada tahun aku menekanmu adalah benar. Benar, benar. Fang Daozi mulai tertawa dengan kepahitan yang lebih besar. Dia melihat lagi sosok ayahnya, seorang pria parubaya berjubah hijau. Dia tidak akan pernah melupakan tahun ketika ayahnya menindasnya, dan apa yang dia katakan. Kembali ketika dia dan Jik Lan sama-sama mengikuti Lord Li di jalur kampanye, Jik Lan telah menaburkan karma ke Fang Daozi yang baru lahir. Karma itu sangat dalam, dan membutuhkan pengeluaran hampir semua basis kultifasi Tuan Ji, sehingga bahkan Patriark generasi pertama pun tidak dapat mendeteksinya. Pada saat dia melakukannya, sudah terlambat. Dia pergi berperang dengan Klan Ji, bukan untuk memerintah gunung dan laut ke-sembilan, melainkan untuk balas dendam. Fang Daozi tertawa getir, lalu terbang ke udara, pikirannya dalam kekacauan. Dia tidak lagi ingin tetap berada di planet East Victory, atau melihat anggota lain dari Fang Clan. Kepalanya sakit, dan kegilaan memenuhi dirinya saat dia melesat ke langit berbintang. Meng Hao merasa terkoyak saat dia melihat Fang Daozi. Kemudian dia menoleh untuk melihat Patriark generasi pertama, dan mau tidak mau memikirkan ke Yunhai dan ke Jiusi. Dia juga memikirkan ayahnya sendiri. Fang Siu Feng? Fang Siu Feng, desahnya. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin marah Meng Hao. Apakah kamu benar-benar ayahku? Anda rela melemparkan putra Anda sendiri ke dalam situasi berbahaya seperti ini? Yah, kamu adalah ayahku jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi apakah ibu akan membiarkanmu lolos? Fang Shou Dao tidak melakukan apapun untuk menghentikan Fang Daozi. Dia melihatnya mencoba untuk pergi, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke arah Patriark generasi pertama. Patriark, tolong eksekusi mereka yang telah menyinggung klan kita. Ekspresi Patriark generasi pertama sama seperti sebelumnya ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Gemuruh bisa terdengar, dan aura pembunuhan yang mengerikan bisa dirasakan. Mengejutkan, aura itu tidak berasal dari Patriark generasi pertama, melainkan, itu meledak keluar dari planet itu sendiri. Pada saat itu, semua tanaman dan pohon di planet Is Victory, semua bangunan yang banyak, semua makhluk hidup, meledak dengan keinginan untuk membunuh. Ini adalah murka seluruh planet. Niat membunuh yang intens melonjak ke langit, melewati Fang Daozi tanpa menyakitinya sedikitpun. Namun, ketika menabrak ahli kuasa Dao, ketiga lelaki tua itu langsung terbunuh. Membasmi mereka semudah menghancurkan gulma kering. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Boom terdengar saat mereka diubah langsung menjadi abu. Kemudian, niat membunuh menyebar lebih jauh ke langit berbintang, di mana ia mengejar Ji Siu Fang. Tingkat terornya tidak mungkin lebih tinggi lagi saat niat membunuh menebas ke arahnya. Patriark, selamatkan aku. Jeritnya, ketakutan setengah mati. Meskipun menjadi ahli Dao Rilem, dibandingkan dengan niat membunuh seluruh planet, dia sangat lemah. Pada saat ini, semua kekuatan di gunung dan laut ke-9 sedang diperagakan, kekuatan yang sangat mendominasi yang telah lama disembunyikan oleh klan Fang. Mereka menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang bahwa Fang klan sama kuatnya seperti sebelumnya. Siapapun yang menyinggung klan Fang akan dieksekusi tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba lari. Akhir buku 6 Ketenaran yang mengguncang gunung ke-9 jalan menuju keabadian sejati. Saat niat membunuh dari hampir seluruh planet mulai menyelimuti Ji Siu Fang, sebuah suara kuno dengan tenang berbicara dari gunung ke-9, bergema untuk memenuhi seluruh gunung dan laut ke-9. Kakak Fang, kata suara itu, tampaknya memenuhi seluruh langit berbintang di gunung dan laut ke-9. Planet-planet bergetar, dan riak yang tak terhitung menyusut menjadi bentuk mata. Di dalam mata itu, seorang lelaki tua duduk bersilah. Dia memiliki rambut putih, dan terlihat sangat kuno, dan saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke planet East Victory. Saat dia menunjuk, riak tak terbatas menyebar melalui langit berbintang, menutupi kemenangan planet timur seolah-olah untuk mencegah patriark generasi pertama menyerang. Sampai sekarang, patriark generasi pertama tidak berbicara sepatah katapun. Sekarang, suaranya yang serak bergema, mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan riak di langit berbintang tiba-tiba berhenti di tempatnya. Saya menuntut perbaikan. Pada saat yang sama, Ji Siu Fang berteriak dengan sedih. Suara bergema saat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya kemudian hancur berkeping-keping, seolah-olah oleh tangan raksasa. Dia dimusnahkan, dihancurkan baik dalam jiwa maupun raga. Bahkan seorang ahli daurilem yang maha kuasa tidak dapat menahan satu pukulan pun dari niat membunuh patriark generasi pertama. Pada saat Ji Siu Fang meninggal, ledakan terdengar saat niat membunuh menghantam dengan keras keperisai penyegel yang mengelilingi planet East Victory. Suara retakan bisa terdengar saat mantra, yang dipertahankan oleh kekuatan gabungan dari tiga ahli daurilem klanji, runtuh berkeping-keping. Itu pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh angin besar, yang kemudian menghempaskan mereka dari planet East Victory. Celah yang tak terhitung kemudian terbuka di kehampaan, menyebar dengan cara yang menyerupai jaring laba-laba. Tiga ahli daurilem ketakutan setengah mati, dan pikiran mereka dipenuhi raungan. Wajah mereka jatuh saat mereka melakukan semua yang mereka bisa pikirkan untuk melarikan diri, bahkan sampai melepaskan kekuatan esens. Namun, niat membunuh dari planet East Victory sekuat sebelumnya, cukup untuk mengguncang seluruh gunung dan laut ke-9. Patriark, selamatkan kami. Tiga ahli daurilem sangat ketakutan sehingga mereka merasa seolah-olah kulit kepala mereka akan meledak. Sensasi intens dari krisis mematikan memenuhi mereka, perasaan takut yang sudah lama tidak mereka alami. Seolah-olah niat membunuh dari planet East Victory ingin menghapus mereka dari gunung dan laut ke-9. Salah satu dari orang-orang ini dapat menginjakan kaki ke planet manapun di gunung dan laut ke-9 dan membuatnya bergetar. Pandangan sekilas dari mereka dapat membuat sekten naik ke atas, atau dapat menghancurkannya. Tapi sekarang, mereka sangat ketakutan sehingga hati mereka gemetar. Mereka tahu bahwa niat membunuh Patriark Generasi Pertama Klan Fang, dapat mencegah mereka memasuki reinkarnasi. Mereka tidak akan pernah terlahir kembali, dan akan benar-benar terhapus dari dunia. Mereka hanya bisa menyaksikan niat membunuh menimpa mereka, tiga Patriark Daurilem dari Klanji. Pada titik inilah lebih banyak riak menyebar melalui langit berbintang, seolah-olah ada kekuatan yang secara paksa menempatkan dirinya di antara niat membunuh dan ketiga lelaki tua itu. Riak-riak itu terbentuk bersama menjadi mata ilusi yang besar. Mata itu tampak kuno, dan begitu muncul, ia menatap tajam ke arah niat membunuh. Kakak Fang, cukup, kamu bukan tandinganku. Niat membunuh berhenti di depan mata. Cahaya gemilang menyebar saat itu membentuk-bentuk seseorang. Itu adalah Patriark Generasi Pertama, yang melayang di sana, terbentuk dari bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membuat wajahnya agak buram. Pada saat yang sama, lelaki tua yang duduk bersilah di mata memandang dengan tenang ke Patriark Generasi Pertama. Aku mungkin tidak bisa menyegel surga, tapi aku bisa menghancurkan surga gunung dan laut ke-9, kata Patriark Generasi Pertama dengan dingin. Saat suaranya bergema, Menghau berdiri di planet East Victory. Bahkan dengan tingkat basis kultifasinya, dia mampu melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke langit dan melihat niat membunuh dari Patriark Generasi Pertama. Dia menyaksikannya membantai seorang ahli Daurilem, dan kemudian menyebabkan tiga pembudidaya Daurilem lainnya melarikan diri untuk hidup mereka. Semua ini menyebabkan mata Menghau bersinar dengan cahaya aneh. Suatu hari nanti, aku akan menjadi sekuat dia. Pikirnya, terengah-engah. Ketika dia mendengar kata-kata Patriark Generasi Pertama, ekspresi yang bahkan lebih aneh muncul di wajahnya. Kenapa sepertinya kedua orang ini sedang bermain catur? Salah satu dari mereka tahu dia tidak bisa mengungguli yang lain, tetapi dia masih memberi kesan bahwa jika dia cukup marah, dia bisa membalikkan papan permainan. Menghau berdeham. Untuk beberapa alasan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat menyukai gaya Patriark Generasi Pertama. Di langit berbintang, lelaki tua di mata raksasa itu tidak menanggapi Patriark Generasi Pertama Klan Fang. Klan Ji tidak diizinkan melangkah setengah langkah ke langit berbintang yang mengelilingi planet Is Victory, kata Patriark Generasi Pertama perlahan. Pria tua di mata raksasa itu menatap dalam-dalam ke Patriark Generasi Pertama, lalu perlahan mengangguk. Akhirnya, mata terbang ke belakang, menyelimuti tiga ahli Dao Rilem, dan kemudian menghilang. Masalah Ji Siu Fang dan tiga lelaki tua kuasa Dao tidak diangkat. Rupanya, Klan Jirela menyerahkan mereka sebagai harga yang harus dibayar kepada Klan Fang untuk mengakhiri situasi. Saat mata raksasa itu memudar, citra Patriark Generasi Pertama juga menghilang. Tidak ada sosok yang terlihat, dan niat membunuh menghilang. Semuanya kembali normal. Namun, Gunung dan Laut Kesembilan baru mulai terguncang. Semua sekte dan klan dari Gunung dan Laut Kesembilan menyaksikan kebangkitan Klan Fang hari itu. Mereka secara pribadi menyaksikan Klan Fang dari masa kejayaan, yang tetap diam dan diam selama bertahun-tahun, sekali lagi menjadi salah satu kekuatan paling mendominasi di seluruh Gunung dan Laut Kesembilan. Bahkan Klan Ji harus membayar harganya, yang menyebabkan semua pembudidaya terkesiap. Sekarang, mereka melihat ke arah Fang Klan dengan ekspresi kaget dan ketakutan. Klan Fang tetap diam untuk waktu yang lama, memimpin banyak orang di Gunung dan Laut Kesembilan untuk percaya bahwa kekuatan mereka hanya untuk pertunjukan. Sekarang, gagasan seperti itu hancur. Klan Fang memperjelas kepada semua orang bahwa mereka sama mendominasi seperti biasanya. Kemunculan kembali Patriark Generasi Pertama, meskipun dia adalah klon, atau lebih tepatnya, jiwa planet is victory, menyebabkan semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut benar-benar terguncang. Selain itu, diketahui bahwa, selain Patriark Generasi Pertama, Klan Fang memiliki dua pakar daurilem. Namun, pada akhirnya, Patriark Generasi Pertama sendirilah yang menjadi pencegah yang paling mengejutkan. Mempertimbangkan klan ji tidak mampu memusnahkan klan Fang, bagaimana mungkin sekte dan klan lain memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka. Gunung dan Laut Kesembilan benar-benar terguncang. Patriark daurilem dari berbagai sekte dan klan merenungkan masalah ini secara diam-diam. Sekarang dengan sangat hati-hati dan ketakutan mereka melihat ke arah planet is victory dan Fang Clan. Patriark Generasi Pertama telah membantai ahli daurilem, menanamkan ketakutan sedemikian rupa sehingga mereka hanya bisa terkesiap sebagai tanggapan. Mengingat klan Fang seperti ini, mereka sepenuhnya layak disebut lalim dari gunung dan laut kesembilan. Ketika klan Fang mengungkapkan semua kartu truf mereka dalam pertempuran itu, dan mengizinkan semua orang untuk melihat, Anda akan berpikir itu akan menghilangkan sebagian dari suasana misteri mereka. Namun kartu truf terakhir itu terlalu mencengangkan. Setelah berpikir panjang, para ahli daurilem menghela nafas dan kembali ke berbagai organisasi mereka. Dengan cara inilah pergolakan klan Fang berakhir. Klan Fang adalah pemenang yang jelas. Taring yang dipamerkan oleh klan Ji dicukur bersih, dan mereka dipaksa untuk membayar harga satu ahli daurilem dan tiga kuasi dao pembudidaya. Pada saat yang sama, masalah para pengkhianat di dalam klan Fang ditangani dengan sempurna. Setelah pembaptisan darah, klan Fang lebih stabil dari sebelumnya. Selain kehadiran patriark generasi pertama, klan Fang juga memiliki penerus yang layak. Pertama adalah Meng Hao, yang sudah luar biasa menakjubkan, seseorang yang tidak akan pernah dilupakan oleh gunung dan laut ke sembilan. Bergabung dengan Meng Hao adalah Fang Wei. Fakta bahwa Fang Wei fokus untuk mempertahankan klan sampai mati adalah sesuatu yang diperhatikan banyak orang. Meng Hao dan Fang Wei sekarang menjadi objek kekaguman dan kecemburuan dari sekte dan klan lain. Pertama mereka memiliki Meng Hao, yang melumpuhkan semua anggota generasinya. Jalannya pasti akan terbentang jauh dan luas. Dan kemudian ada Fang Wei. Dia mungkin sedikit lebih lemah dari Meng Hao, tapi dia cukup kuat untuk membela klan. Yang satu akan berperang di luar klan, yang lain akan tetap di dalam untuk mempertahankannya. Dengan mereka berdua, klan Fang hanya akan mencapai kemuliaan yang lebih tinggi. Tidak heran klan Ji menyerang klan Fang. Tidak akan terlalu lama lagi, klan Fang mungkin cukup kuat untuk bersaing dengan Tuan Ji untuk menguasai surga lagi. Lagi pula, mereka adalah klan Fang, tahu. Mereka dulu seperti klan Ji, klan prajurit yang kuat. Klan Ji memiliki karma mereka, dan klan Fang memiliki reinkarnasi mereka. Dua klan prajurit yang menyebabkan hujan darah turun di atas gunung dan laut ke-9 pada hari itu. Perang klan Fang berakhir. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum berbagai sekte dan klan dari gunung dan laut ke-9 beraksi. Berbagai leluhur bersiap untuk secara pribadi membawa kemenangan terpilih ke planet timur mereka untuk mempersembahkan hadiah ucapan selamat karena kemunculan patriark generasi pertama. Setelah Ji klan pergi, planet is victory kembali normal. Satu-satunya yang tersisa dari anggota klan pengkhianat adalah darah mereka yang menodai tanah, dan bau darah kental yang memenuhi udara. Anggota klan yang dibangkitkan dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Di bawah arahan Grand Elder, pekerjaan pemulihan dimulai. Fang Wei berdiri diam di sana. Setelah melihat sekeliling, kepahitan muncul di hatinya, dan dia menundukkan kepalanya. Patriark generasi pertama tidak tinggal. Seluruh klan membungku hormat saat dia memasuki kembali celah ke tanah leluhur. Sesaat sebelum dia menghilang, dia berbalik dan menatap Meng Hao sejenak. Pada saat itu, getaran menjalari Meng Hao, dan suara patriark generasi pertama tiba-tiba terdengar di benaknya. Kamu memiliki tanda-tanda warisan Lord Li pada dirimu. Warisan Lord Li terhubung dengan kemenangan timur. Pada saat yang sama, tidak lagi di planet is victory itu telah diperoleh oleh seorang kultifator dari planet ini. Adapun Jiklan menabur kekacauan di sini di Fang Clan, itu juga ada hubungannya dengan warisan. Sebenarnya, warisan itu digunakan hanya untuk mengeluarkan Jiklan strategi, itu saja. Namun, ketika saatnya tiba untuk mengaktifkannya, jika terhubung dengan Anda karena takdir, maka Anda seharusnya dapat melakukannya. Transformasi bintang satu pikiran, tanpa klon garis keturunan, tidak mungkin mengolahnya sampai tingkat akhir. Buah nirvana gunakan dengan baik. Anggota Klan Fang memiliki empat nyawa. Jika Anda menggabungkannya pada waktu yang tepat, maka Anda dapat membuka pintu ke alam kuno. Kamu dan aku terhubung oleh takdir, disatukan oleh darah. Alam kuno dimulai dengan buah dao, tetapi Anda jika Anda memulai dengan buah nirvana, maka Anda dapat mencapai sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar dan mengguncang seluruh sembilan gunung dan lautan. Suara kuno bergema di telinga Meng Hao sebelum menghilang. Meng Hao gemetar saat menyaksikan Patriark generasi pertama melangkah ke dalam celah dan kemudian menghilang. Setelah mendengar kata-kata Patriark, mata Meng Hao mulai bersinar. Lambat laun ia sampai pada pemahaman baru. Sebelumnya, dia bingung dengan peran yang dimainkan oleh buah nirvana dalam keseluruhan masalah ini. Seberapa efektifkah mereka jika Fang He San mampu menahan keinginan untuk bertindak? Jika itu terjadi, bukankah itu berarti seluruh rangkaian peristiwa tidak akan terjadi? Meng Hao sekarang mengerti bahwa elemen inti dari rencana itu bukanlah buah nirvananya, melainkan wahyu tentang warisan Lord Li. Itulah mengapa Klan Ji bergerak. Transformasi stelar satu pemikiran sihir Taoise yang, jika diolah hingga tingkat tertinggi, dapat digunakan untuk menjelma menjadi planet. Batu bintang di mata kanannya berkilauan, menyebabkan jantungnya berdebar lebih kencang. Menurut apa yang dikatakan Patriark Generasi Pertama, alam kuno tidak terlalu jauh baginya. Saya memiliki dua buah nirvana dari Patriark Generasi Pertama, dan dua dari saya sendiri. Buah nirvana dapat memungkinkan anggota garis keturunan Fang Klan menjalani empat kehidupan. Empat buah nirvana, saat aku bisa menyerap semuanya tanpa batas waktu itu saat itulah aku akan melangkah ke alam kuno. Mata Meng Hao bersinar dengan cahaya terang. Pemandangan Patriark Generasi Pertama membantai anggota Daorilem sekali lagi terlintas di benaknya. Meng Hao menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Setelah beberapa saat, dia mengirimkan wasiat ke Prajurit Terakota. Prajurit Terakota tidak bisa tinggal lama di luar tanah leluhur. Setelah menerima instruksi Meng Hao melalui kehendak ilahi, itu menghadapinya, lalu menggenggam tangan dan membungkuh. Meng Hao tidak ingin berpisah dengannya, namun hanya bisa melihatnya memasuki celah dan berubah menjadi patung sekali lagi. Suatu hari aku akan melakukan hal yang sama seperti Patriark Generasi Pertama. Aku akan menggunakan sepotong reruntuhan keabadian untuk membawamu pergi. Dengan begitu kamu bisa menemaniku saat aku berperang di antara surga. Meng Hao membuat janji ini kepada Prajurit Terakota jauh di dalam hatinya. Itu adalah janji, jaminan, sama seperti yang dia buat untuk Han San Tahun itu di Realm of the Bridge Ruins. Dia tidak akan pernah melupakan janji seperti itu. Setelah Prajurit Terakota memasuki tanah leluhur, celah itu menutup, lalu menghilang. Langit di atas klan Fang kembali ke keadaan normalnya. Namun, tanah itu sendiri tampak sia-sia. Tanda-tanda layu dapat dilihat pada tumbuhan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan energi spiritual seluruh planet tampaknya telah berkurang. Meskipun pergolakan di klan tidak mengakibatkan kerugian nyata, pada kenyataannya, seluruh planet telah melemah, belum lagi hilangnya semua anggota klan pengkhianat. Meng Hao berdiri di sana sambil merenung sejenak sebelum sampai pada kesimpulan bahwa melemahnya planet East Victory pasti ada hubungannya dengan kebangkitan Patriark Generasi Pertama. Entitas yang sangat kuat seperti itu, seseorang yang rela membalikkan papan permainan daripada terus bermain, yang bisa menimbulkan ketakutan di hati Tuan Ji sendiri, jelas tidak bisa dibangunkan dengan mudah. Saat itu sudah malam dan, di kejauhan, matahari menyebarkan sinar senjanya ke atas daratan. Anggota klan yang dibangkitkan hilang dalam ingatan, memikirkan banyak orang yang pernah ada di sekitar mereka. Tidak ada kegembiraan liar yang pecah karena penyelesaian kekacauan di klan. Sebaliknya, desahan berat ada di hati semua anggota klan. Anggota klan biasa merasakan hal ini, dan bahkan Fang Wei lebih dari itu. Itu sama dengan Fang Shoudao, Fang Yansu, dan Fang Danyun, yang melayang diam di udara. Sudah berakhir, kata Fang Shoudao dengan lembut, melihat ke seluruh Fang klan. Suaranya dalam dan kuno, dan saat bergema, semua anggota klan melihat ke langit. Tubuh Fana kadang-kadang bisa tertular penyakit keji. Jika penyakit seperti itu tidak dihilangkan, mereka dapat menyebabkan kematian. Klan juga bisa terinfeksi penyakit. Kemarin, penyakit busuk mengintai jauh di dalam klan Fang. Jika meledak, itu pasti akan mempengaruhi seluruh klan. Hari ini, penyakit itu telah dicabut. Meskipun Fang klan kami sekarang berduka dan kesakitan, setidaknya kami sekarang memiliki kesempatan hidup baru. Besok akan menjadi hari baru bagi kami. Kami akan menyebabkan semua pembudidaya gunung dan laut kesembilan mengingat kembali kejayaan klan Fang. Saya tidak akan lagi berada dalam meditasi terpencil. Mulai sekarang, saya akan menjabat sebagai ketua klan. Aku akan memimpin klan Fang ke puncak kejayaan yang tak tertandingi. Saat kata-kata Fang Soh Dao bergema, itu menyebabkan api menyala di mata semua anggota klan Fang di bawah. Seolah-olah suaranya membawa kekuatan misterius yang memasuki hati anggota klan dan menyebabkan mereka terbakar dengan tekat. Fang Wei berdiri di sana diam-diam, benar-benar sendirian, tanpa ada anggota klan yang mau mendekatinya. Dia tidak punya teman lagi. Ayahnya, kakeknya, dan semua anggota garis keturunannya semuanya mati. Dia adalah satu-satunya yang telah dibangkitkan. Fang Yansu melayang di udara, memandang Fang Wei tenggelam dalam kepahitannya, dan menghela nafas ke dalam. Dia melambaikan jarinya ke arah Fang Wei, membuatnya bergidik, dan kemudian tiba-tiba meluncur ke udara. Semua anggota klan menyaksikan saat dia terbang menuju Fang Yansu. Saat Meng Hao menyaksikan apa yang terjadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa mayat Fang Wei sudah lama menghilang dari dalam tasnya. Apakah kamu masih bersedia membela klan Fang? Fang Yansu bertanya dengan tenang. Fang Wei mulai gemetar. Setelah lama hening, dia melihat ke bawah pada anggota lain dari Fang klan, dan pada Meng Hao. Akhirnya, dia kembali ke Fang Yansu, bergandengan tangan, dan membungko dalam-dalam. Untuk mempertahankan klan Fang telah menjadi aspirasi utama saya dalam hidup. Pada titik ini, semua anggota klan Fang diam-diam menatap Fang Wei. Mereka semua mengingat adegan tragis di mana dia meninggal gambar-gambar itu terukir dalam di hati mereka. Fang Yansu menatap Fang Wei untuk waktu yang lama, dan sepertinya dia sedang melihat ke dalam hati pemuda itu. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di wajahnya. Selanjutnya, kamu akan mengikutiku. Di masa depan Anda harus menghayati nama Anda dan melindungi klan. Anda tidak akan menjadi pedang klan sebagai gantinya, kamu akan menjadi tamengnya. Fang Wei gemetar, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia menggenggam tangan dan membungko ke arah Fang Yansu. Fang Yansu menghela nafas, lalu berbalik dan membungko pada Fang Shoudao. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Fang Wei, mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang melesat dari klan Fang ke arah sekte obat abadi. Fang Danyun dan Fang Shoudao memperhatikan mereka pergi, dan menghela nafas dalam hati. Fang Yansu adalah perisai generasi sekarang, dan juga bayangannya. Fang Shoudao adalah pedang klan, juga kemuliaannya, tak terbatas dan tertinggi. Di setiap generasi klan, akan ada terik matahari yang bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan di belakang orang itu, akan ada bayangan. Bayangan itu ada di sana untuk membantu matahari yang terik, untuk membantu orang itu mencapai banyak hal yang mereka sendiri tidak bisa, untuk menanggung lebih dari yang mungkin, untuk mengatasi hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Orang-orang seperti itu bukanlah pedang yang bersinar yang menarik perhatian masa. Sebaliknya, mereka menjadi perisai yang pada akhirnya akan diabaikan orang lain. Orang seperti itu harus rela diam dan tidak mengganggu. Mereka harus menjauh dari cahaya, menyerahkan semua status dan posisi mereka, meninggalkan semua kemuliaan. Mereka adalah bayangan, dan perisai klan. Di generasi ini, Fang Yansu memilih Fang Wei sebagai penerusnya di masa depan. Itu adalah jalan yang mungkin tidak dimengerti oleh anggota klan biasa. Namun, Meng Hao mengerti segalanya, dan itu membuatnya gemetar. Ekspresinya sangat kompleks saat dia menatap Fang Wei, mengingat seperti apa dia sebagai seorang anak, dan kata-kata tegas yang dia ucapkan dengan suaranya yang lembut dan mudah. Nama saya Fang Wei, saya ingin menjadi ahli yang kuat karena saya akan membela klan saya seumur hidup. Patriar ke-7, Patriar ke-5, dan Patriar ke-3. Para ahli alam kuno juga menyaksikan Fang Yansu dan Fang Wei pergi, ekspresi mereka secara bertahap berkedip karena pengertian. Ini adalah klan Fang, tempat di mana aturan klan memastikan kejayaan klan yang berkelanjutan. Di setiap generasi, ada dua orang penting, yang satu hidup dalam terang, yang lain hidup dalam kegelapan. Salah satunya adalah pedang, yang lainnya adalah perisai. Satu berjemur dalam kemuliaan, yang lain seperti bayangan. Meng Hao sekarang juga mengerti mengapa, meskipun Patriar generasi pertama telah meninggal dalam meditasi, tiruannya telah berubah menjadi sebuah planet, untuk mempertahankan klan. Itu karena diri sejati Patriar generasi pertama adalah pedang klan, sedangkan tiruannya adalah perisai. Meskipun dirinya yang sebenarnya akhirnya mati, tiruannya dapat terus mempertahankan klan selama-lamanya. Klan Fang, gumamnya, lambat laun, dia mulai menyetujui klan lebih dari sebelumnya. Fang Danyun membungkuk pada Fang Shoudao, lalu menatap Meng Hao sambil tersenyum. Itu adalah senyuman dorongan, pujian, dan terlebih lagi, antisipasi, antisipasi bahwa dia dapat mencapai sesuatu yang penting yang jauh berbeda dari apa yang telah dilakukan Fang Wei. Sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi, kembali ke rumahnya di Dow of Alchemy Division. Umur panjangnya mencapai akhir, dan bahkan mengingat fakta bahwa dia bisa berpisah dengan Dewa Unikon, akan sulit baginya untuk bertahan lebih lama. Namun, dia tanpa penyesalan. Dia berharap untuk menggunakan sisa hidupnya untuk sekali lagi memimpin divisi Dow Alchemyia klan menuju kejayaan. Banyak tentang sekte obat abadi, perisai klan, hanyalah cerita yang sengaja dibuat oleh klan Fang. Namun, satu hal yang benar dari tiga pil obat suci klan, sekte obat abadi benar-benar dapat membuat dua, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Dow of Alchemy Division. Anggota klan di tanah di bawah sekarang terbakar dengan tekat untuk melihat klan naik menjadi terkenal. Mereka mulai membangun kembali banyak area rumah leluhur yang telah menjadi reruntuhan, dan membasuh darah yang membasahi tanah. Tidak butuh waktu lama untuk memulihkannya. Mungkin keesokan paginya, klan Fang tidak akan terlihat jauh berbeda dari sebelumnya, setidaknya tidak untuk orang luar manapun. Fang Shoudao menyaksikan Fang Yansu dan Fang Danyun pergi, lalu mulai pergi sendiri. Patriark ketujuh dan yang lainnya semuanya bergabung dengannya. Meng Hao berkedip, lalu berdeham. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup bergema di udara dan didengar oleh Fang Shoudao dan yang lainnya. Namun, Fang Shoudao berpura-pura tidak mendengarnya dan melanjutkan perjalanan kekejauhan. Meng Hao sekarang mulai merasakan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Meskipun klan Ji telah datang karena warisan Tuan Li, dan kemungkinan masih akan menyebabkan gangguan bahkan jika hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka alami mengenai Meng Hao. Menurut pendapat Meng Hao, dia telah menjadi bagian dari rencana selama ini, dan meskipun dia tidak keberatan digunakan oleh klan, yang dia pikirkan adalah digunakan dan tidak mendapatkan apapun darinya. Hei, mereka harus memberiku uang. Dia pikir, saya banyak berkorban untuk membantu. Saya takut mati beberapa kali, dan menderita trauma mental yang serius. Paling tidak, mereka harus memberiku semacam penjelasan, kan? Merasa sangat dirugikan, dia menatap Fang Shoudao dan yang lainnya menjauh ke kejauhan, dan kemudian berteriak dengan suara keras, Patriark, tunggu sebentar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Fang Shoudao dan yang lainnya berkedip. Namun, mereka melambaikan lengan baju mereka, dan tubuh mereka mulai memudar saat mereka berteleportasi. Meng Hao sekarang menjadi sangat cemas. Patriark, tunggu, jangan lari. Hei, orang tua berkabut, berhenti I seperempat tanda kuadrat I seperempat hak cipta I seperempat I seperempat, sana. Fang Shoudao dan yang lainnya sekitar setengah memudar ketika Meng Hao tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Ketika anggota klan lain di rumah leluhur mendengar kata-katanya, hati mereka mulai berdebar kencang. Fang Shoudao tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan wujudnya yang menghilang dengan cepat menjadi jelas. Menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk keluar dari situasi itu, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Meng Hao. Kamu penjahat kecil. Aku kakek-kakekmu. Apakah benar-benar berani memanggilku orang tua berkabut? Memikirkan betapa kesalnya dia, Meng Hao menguatkan dirinya dan menjawab dengan keras mengapa saya tidak berani. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku baru saja melakukan beberapa layanan heroik untuk klan. Fang Shoudao menatapnya dengan mata terbelalak, lalu tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya. Dalam sekejap, Meng Hao menghilang dari posisinya di udara, muncul kembali di dalam gedung. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu mundur beberapa langkah. Fang Shoudao tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia duduk di sana di samping, menatap Meng Hao dengan penuh harap. Kamu merasa dirugikan? Ya. Dia berkata, silakan dan jelaskan dirimu sendiri. Selama pergolakan klan, aku menumpahkan darah untuk klan. Jawab Meng Hao seketika. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Fang Shoudao melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya yang bersinar lembut menyapu Meng Hao. Seketika, semua lukanya sembuh. Sebenarnya lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya, tapi sekarang sudah sembuh total, bahkan pori-pori seluruh tubuhnya pun terbuka. Faktanya, basis kultivasinya sekarang bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Ini dia, semuanya sudah sembuh, kata Fang Shoudao dengan sedikit senyum. Saat dia melihat Meng Hao dengan senyum itu, dia tampak seperti rubah tua yang cerdik. Selama pertempuran, saya makan banyak pil obat. Meng Hao melanjutkan dengan hati-hati. Aku bahkan harus menyerap sedikit batu giyok imortal. Dan batu roh. Setelah dia selesai berbicara, Fang Shoudao melambaikan tangannya lagi. Kali ini, tidak ada cahaya lembut yang bersinar, melainkan layar yang terang. Terlihat di layar adalah penghitungan terperinci dari segala sesuatu yang telah terjadi sejak Meng Hao telah melampaui kesengsaraannya, hingga akhir pertempuran. Selama waktu itu, dia tidak menghonsumsi pil obat apapun, juga tidak menyerap batu giyok imortal, apalagi batu roh. Hati Meng Hao bergetar, tetapi ekspresinya sangat serius saat dia melihat Fang Shoudao yang seperti rubah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menghadapi lawan yang tangguh. Saat aku melawan mereka yang terpilih, aku bertarung untuk kemuliaan klan. Aku menjadikan klan Fang sebagai pusat perhatian seluruh gunung dan laut ke-9. Kata Meng Hao, menatap mata Fang Shoudao. Dia akhirnya menyadari bahwa aura lelaki tua itu sebenarnya sangat mirip dengan miliknya. Oh, itu poin yang bagus. Sangat baik. Untuk selanjutnya, Anda adalah terpilih nomor satu dari klan Fang. Baik bagi mereka yang berada di dalam klan maupun terhadap orang luar, Anda sekarang mewakili klan itu sendiri. Fang Shoudao melambaikan tangannya, menyebabkan medali emas terbang dalam seberkas cahaya dan kemudian melayang di depan Meng Hao. Itu bertuliskan karakter Fang Ae di satu sisi, dan di sisi lain, kata terpilih Ahak Ciptae. Meng Hao menatap medali itu dengan kaget, lalu balas menatap Fang Shoudao. Dia tiba-tiba merasa sedang dipermainkan, sebuah provokasi serius di bidang yang paling dia pedulikan. Hatiku menjadi dingin karena kecewa dimanipulasi oleh klan seperti ini. Kata Meng Hao, menggertakkan giginya. Fang Shoudao melambaikan jarinya ke Meng Hao, menyebabkan perasaan hangat menyebar di dadanya dan di atas hatinya. Merasa sedikit lebih hangat sekarang. Katanya dengan dingin. Meng Hao hendak membuka tutupnya. Dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak tahu malu seperti orang tua berkabut ini. Dia sudah menjelaskan dirinya dengan cukup teliti, namun telah dikesampingkan tiga kali berturut-turut. Selama pergolakan klan, aku sendirian menghentikan Fang Wei yang kerasukan. Dia menangis. Saya menyelamatkan sekelompok sesama anggota klan. Saya bahkan berhasil membunuh Fang Xiu San. Akulah yang memanggil penjaga Dao untuk bertarung melawan tiga ahli kuasa Dao. Saya membantu memastikan bahwa rencana Anda berhasil. Saya juga membunuh Fang He San. Faktanya, percikan yang menyalakan seluruh sekering adalah buah nirvana saya. Saya telah melakukan banyak hal untuk klan dan saya menuntut hadiah. Baiklah, kamu ingin sumber daya kultifasi, kan? Kata Fang Xiu Dao sambil menghela nafas. Tampaknya sekitar setengah dari kepribadianmu persis sama dengan kakekmu. Merasa sedikit bersalah, dia berdeham. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan mata Meng Hao bersinar dengan antisipasi. Segera, secarik kertas muncul di depan Fang Xiu Dao. Beberapa suara mendesis terdengar saat Fang Xiu Dao kemudian menuliskan namanya di selembar kertas. Aku tahu kamu suka mendapatkan surat promise, kata Fang Xiu Dao sambil tersenyum, jadi aku sudah menyiapkan satu untukmu. Betapapun menurut Anda klan berhutang kepada Anda, silakan dan tuliskan sendiri. Meng Hao ternganga melihat selembar kertas. Ketika dia melihat ke atas, matanya merah. Dia akan terus melawan ketika ekspresi Fang Xiu Dao tiba-tiba berubah serius. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap Meng Hao dengan serius. Meng Hao, yang baru saja berada di ambang kehilangan kesabarannya tiba-tiba tidak bisa menahannya. Fang Hao, kata Fang Xiu Dao, suaranya terdengar dalam dan sangat bermartabat. Aku tahu semua yang telah kamu lakukan untuk klan, dan aku mengerti bahwa kamu merasa bersalah. Lanjutnya, suaranya sekarang lembut dan kuno. Saya bahkan lebih menyadari semua layanan berjasa yang telah Anda berikan. Bahkan tidak perlu menyebutkan hal lain. Pencapaian sederhana untuk membuka meridian imortal Anda ke puncak telah mengguncang seluruh gunung dan laut ke-9. Siapapun yang melakukan itu di sekte atau klan manapun pasti akan diberi harta yang berharga. Di sini sama saja, Anda sama pentingnya dengan klan kami sebagai seseorang dari alam Dao. Fang Wei akan menjadi perisai klan, dan kamu akan menjadi pedangnya. Sejak saat ini, dia akan menjadi bayangan, bayangan Anda. Saat Anda menikmati kemuliaan, dia akan tetap tidak dikenal dan tidak dikenal. Itu karena Anda adalah harapan masa depan klan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan itu pelit? Menahan hadiah dari Anda. Anda salah. Izinkan saya memberitahu Anda, klan tidak akan pernah memperlakukan matahari yang terik seperti Anda dengan sedikitpun kekikiran. Namun apakah Anda menyadari harga yang harus dibayar untuk membangkitkan Patriark Generasi Pertama? Patriark Generasi Pertama telah lama meninggal dalam meditasi. Apa yang Anda lihat sebelumnya hanyalah tiruannya, atau mungkin bisa dikatakan, semangat Planet Is Victory. Biasanya berbicara, dia tetap tertidur. Membangkitkannya menyebabkan Planet Is Victory layu selama seribu tahun. Untuk memastikan bahwa Planet Is Victory akan terus berputar secara normal selama seribu tahun ke depan, klan harus membayar sumber daya yang tak terlukiskan. Saat ini klan benar-benar tidak memiliki hadiah untuk diberikan padamu. Selain itu, tidak ada hadiah yang cukup berharga untuk mewakili betapa pentingnya dirimu bagi klan. Oleh karena itu, saya telah membuat keputusan penting mengenai masalah ini. Fang Shoudao bangkit dan menatap Meng Hao dengan tenang. Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan ayahmu, serta Fang Yansu dan Pil Elder, dan keputusan telah dibuat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi putra mahkota dari klan Fang. Begitu kata-kata keluar dari mulut Fang Shoudao, pikiran Meng Hao mulai berputar. Putra mahkota, Meng Hao menganga sejenak. Bagi hampir semua anggota klan Fang lainnya, gelar seperti itu mewakili kemuliaan tertinggi. Namun, bagi Meng Hao, itu mewakili masa depan dengan jumlah batu roh dan batu giyok abadi yang tak ada habisnya. Itu benar, lanjut Fang Shoudao, ekspresinya agak sedih. Saat ini, basis kultivasi Anda lemah. Namun, begitu Anda mencapai alam Dao, Anda akan menjadi kepala klan dari klan Fang. Seperti yang Anda ketahui, sudah bertahun-tahun sejak ketua klan sejati muncul. Fang Shoudao memandang Meng Hao, ekspresinya salah satu antisipasi dan cinta saat dia mengulurkan tangannya, menyebabkan medali perintah muncul. Itu berwarna ungu, dan bersinar dengan cahaya aneh. Meskipun itu hanyalah medali perintah, itu jelas merupakan harta alam kuno yang langka. Benda ini adalah simbol resmi dari statusmu sebagai putra mahkota. Setelah Anda mencapai alam kuno, Anda dapat memperbaikinya menjadi harta yang sangat berharga. Fang Shoudao melambaikan tangannya, menyebabkan medali perintah terbang ke arah Meng Hao, di mana ia duduk di telapak tangannya. Medali komando kecil itu terasa seberat gunung. Jika Meng Hao tidak memiliki tubuh kedagingan true immortal, maka dia bahkan tidak akan mampu menahannya. Ini rumahmu, dan kamu adalah tuan muda di sini. Di masa depan, Anda akan berada dalam posisi kepemimpinan, dan oleh karena itu, semua kekayaan di sini pada akhirnya akan menjadi milik Anda. Jika klan menghadapi kesulitan sekarang, seperti menjadi sangat miskin, apakah benar bagi Anda untuk mengambil sumber daya klan? Sebagai tuan muda klan, kamu seharusnya memikirkan cara untuk meningkatkan kekayaan klan. Fang Shoudao menghela nafas panjang, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu untuk melihatnya sendiri. Fang Shoudao melambaikan tangannya, menyebabkan Meng Hao dan dirinya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam sebuah menara besar. Di sini adalah tempat kami dulu memiliki koleksi batu giyok imortal yang mirip gunung. Lihatlah sekarang. Dulu ini diisi dengan batu roh dalam jumlah yang tak terlukiskan. Sekarang lihatlah. Daerah ini dulunya penuh sesak dengan segala macam benda magis. Fang Shoudao memimpin Meng Hao melalui rumah-rumah harta karun klan, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya kosong, mereka benar-benar kosong. Setelah menyelesaikan tur, Meng Hao merasa agak kecewa. Dia hampir tidak percaya bahwa Fang klan sebenarnya miskin. Sekarang apakah kamu mengerti? Selain semua ini, klan juga memberimu bloodline dragon itu. Itu terbentuk dari darah patriark sendiri. Fang Shoudao menghela nafas. Meng Hao berdiri di sana diam-diam untuk waktu yang lama, kemudian juga mendesah. Akhirnya, dia menyerah pada rencana apapun untuk mencoba mendapatkan hadiah dari klan. Saat Fang Shoudao terus berdiri di sana, menghela nafas, Meng Hao berbalik untuk pergi. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan meluangkan waktu untuk membaca dengan teliti catatan rumah harta karun, dan tahu bahwa semua yang dia lihat adalah kenyataan dari situasinya. Dia juga telah melangkah lebih jauh dengan memindai tanah dengan indera ilahi, dan bisa melihat betapa layu planet East Victory. Tempat-tempat yang pernah berkembang dengan energi spiritual kini telah mengering. Dia juga menutup matanya dan, berdasarkan garis keturunannya, bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang luar planet East Victory sangat lemah. Namun, di hari-hari berikutnya, ketika sekte dan klan dari gunung dan laut ke-9 datang mengunjungi planet East Victory dan memberikan ucapan selamat, semua yang baru saja dilihatnya mulai berubah. Dia secara pribadi menyaksikan semua organisasi yang datang mengunjungi planet East Victory membawa hadiah yang signifikan. Jika hanya satu sekte atau klan yang datang berkunjung, itu tidak masalah. Tetapi tiga gereja dan enam sekte, lima tanah suci besar, dan bahkan tiga klan besar lainnya, serta organisasi kecil lainnya, semuanya tiba. Meng Hao tidak bisa membantu tetapi menatap kaget. Setelah melakukan sedikit perhitungan, dia menyadari bahwa jika Anda menjumlahkan nilai dari semua hadiah yang dibawa oleh berbagai sekte dan klan, itu mencapai jumlah yang mengejutkan. Meskipun itu tidak akan cukup untuk mengisi rumah harta karun klan, itu cukup untuk mengisinya kembali sekitar 30 hingga 40 persen. Saat Meng Hao menyaksikan Fang Shou Dao dengan tersenyum menerima berbagai tamu, dia semakin terkesan dengan kesan bahwa Fang Shou Dao adalah rubah yang licik dan cerdik. Pria tua itu dengan mudah menipunya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, semua yang dikatakan pria itu sebelumnya sangat masuk akal. Meng Hao menghela nafas, dan memutuskan untuk menutup mata terhadap masalah ini. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah dirinya menjadi sangat kesal. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam menerima tamu, dan malah tinggal di kediamannya untuk berlatih kultifasi, mencoba menyerap buah nirvana dengan benar. Jika itu hanya masalah sederhana ditipu sekali ini, Meng Hao bisa menghadapinya. Lagi pula, dia sekarang adalah putra mahkota, status yang sangat dia sukai. Namun, beberapa hari kemudian, tiga masyarakat taois besar juga tiba, dan dia mendengar bahwa mereka telah menyiapkan hadiah ucapan selamat yang bahkan lebih mengerikan. Masing-masing dari hadiah mereka sebanding dengan persembahan gabungan dari beberapa klan kecil yang disatukan. Ini menyebabkan Meng Hao berpikir bahwa sesuatu yang sangat mencurigakan sedang terjadi. Kakak Sou Dao, Hao Er adalah putra mahkota dari klan Fang, serta murid kongklav dari dunia Dewa Laut ke-9. Mohon terima persembahan kecil ini sebagai hadiah perkenalan yang akan kami berikan setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Ketika para pembudidaya dari dunia Dewa Laut ke-9 tiba, Fang si segera bergegas ke kediaman Meng Hao, tempat Meng Hao bermeditasi, untuk menyampaikan berita. Meng Hao langsung marah, dan matanya benar-benar merah. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti betapa liciknya Fang Sou Dao. Dia pasti telah menipu Meng Hao waktu besar. Jika Meng Hao bukan putra mahkota, tiga masyarakat taois besar tidak akan pernah menyiapkan hadiah seperti itu. Itu semua karena status barunya sehingga hadiah yang diterima klan sangat berharga. Meng Hao mengertakkan gigi dan bangkit, lalu terbang ke udara menuju Aula Kuil Utama Rumah Leluhur, ke lokasi di mana pesta penyambutan diadakan. Meng Hao tidak keberatan dengan fakta bahwa Fang Sou Dao telah menjadikannya putra mahkota untuk mendapatkan lebih banyak hadiah dari tiga masyarakat taois besar. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa dalam masalah penting seperti ini, Fang Sou Dao, rubah tua yang cerdik itu, sebenarnya, tidak memberinya bagian apapun. Bahkan tidak sampai 10 persen. Tidak dapat diterima. Baik Groto Pedang Aliran Sublim dan Ritus Tawis Kuno Abadi juga mengirim perwakilan dengan hadiah yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan hadiah yang ditawarkan oleh Sublime Flow Sword Groto dan Dunia Dewa Laut ke-9, yang diberikan oleh Ritus Tawis Kuno Abadi tampak jauh lebih sederhana. Di Aula Utama Rumah Leluhur Klan Fang, para leluhur dari berbagai sekte dan klan semuanya berkumpul di sekitar meja perjamuan panjang, tempat pesta besar digelar. Kaka Sou Dao, anggota klan atau sekte manapun dapat bergabung dengan tiga masyarakat taois besar. Itu karena tiga masyarakat taois besar pada dasarnya cukup liberal ketika berhadapan dengan orang luar. Begitulah cara kami merawat generasi terpilih di gunung dan laut ke-9. Kaka Sou Dao, Sublime Flow Sword Groto berfokus pada pedang sebagai Dao kita. Ayah H.O.R., Fang Siu Feng juga dikenal karena Dao pedangnya. Saya benar-benar berpikir bahwa H.O.R. akan paling sukses jika dia bergabung dengan Gua Pedang Aliran Sublim. Para leluhur terus mengobrol dan tertawa saat tiga masyarakat taois besar mulai berdebat dan berdebat di antara mereka sendiri tentang siapa yang akan mendapatkan Meng Hao. Fang Yansu dan Fang Sou Dao duduk di tengah semua orang. Fang Sou Dao tersenyum dan mengangguk, dan siapapun yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa dia terlihat sangat baik dan lembut. Namun, ketika Meng Hao memandangnya, dia tampak seperti rubah paling licik. Meng Hao telah naik ke puncak di antara dewa sejati, dan merupakan paragon alam abadi. Setelah menyerap buah nirvana, dia bisa melompat ke alam kaisar abadi yang legendaris dan kuno, di mana dia bisa membantai para pembudidaya alam kuno dengan dua lampu jiwa yang padam. Dia sudah lama mengguncang seluruh gunung dan laut ke-9. Ketika Anda menambahkan penampilannya sebagai Fang Mu dalam persidangan tiga masyarakat taois besar dengan api, dia jelas merupakan sosok yang paling menonjol di alam abadi. Akibatnya, masing-masing dari tiga masyarakat taois besar bertekad untuk memilikinya. Bukan hanya tiga masyarakat taois besar, lima tanah suci besar dan tiga gereja dan enam sekte semuanya sangat tertarik dengan Meng Hao. Jika bukan karena tiga masyarakat taois besar, yang posisinya bangga dan tinggi, dan fakta bahwa Meng Hao sekarang adalah putra mahkota Klanfang, berarti dia tidak dapat bergabung dengan sekte lain tetapi salah satu dari tiga besar masyarakat taois, maka semua kelompok lain pasti akan mulai memperebutkan dia. Selain Patriark Dao Rilem dari sekte lain, Meng Hao melihat berbagai terpilih dengan siapa ia telah berjuang sebelumnya. Mereka semua berdiri diam, emosi kompleks berputar-putar di hati mereka. Ayahnya mungkin mengolah Dao Pedang, tapi jalan Hao R. berbeda. Dia sudah menjadi murid Konklaf dari Dunia Dewa Laut ke-9. Bagaimana mungkin dia bisa bergabung dengan Seblime Flow Sword Groto? Selain Tuan Fandonger, wanita tua itu, orang lain yang datang dari Dunia Dewa Laut ke-9 tidak lain adalah pria yang memimpin persidangan dengan api, orang yang sama yang akhirnya datang untuk memuji Meng. Hao banyak, Ling Yunzi. Siapa yang peduli tentang itu? Kata perwakilan dari Seblime Flow Sword Groto, nadanya kasar. Dia tidak pernah secara resmi bergabung dengan Dunia Dewa Laut ke-9. Dia adalah pria parubaya, atau setidaknya, dia terlihat setengah baya. Pada kenyataannya, basis kultifasinya berada di alam Dao, dan dia tampak sama berbahayanya dengan pedang yang terhunus. Melihat bahwa gua pedang aliran sublim dan Dunia Dewa Laut ke-9 tidak bergerak sedikitpun, lelaki tua yang merupakan perwakilan dari ritus Taois kuno abadi tersenyum sedikit. Rekan Taois Fang, katanya, mengapa Anda tidak memanggil Meng Hao dan menanyakan pendapatnya? Fang Sou Dao tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pintu utama aula kuil bergema dengan suara harump yang dingin. Meng Hao mengintai, langsung menarik perhatian semua tatapan di dalam aula. Adapun Dao Rilem Patriarchs, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Meng Hao secara langsung, berlawanan dengan gambar ilusinya di layar. Itu juga pertama kalinya siapapun dari tiga masyarakat Taois besar secara pribadi melihat Meng Hao setelah dia mencapai kenaikan keabadian yang sebenarnya. Selain berbagai anggota generasi junior, semua orang lain di aula adalah Patriarch Dao Rilem. Sepertinya lebih dari setengah dari semua ahli Dao Rilem di seluruh gunung dan laut kesembilan hadir. Semua mata mereka tertuju pada Meng Hao, menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali saat memasuki aula. Dia menatap dingin ke arah Fang Sou Dao, yang berdehem sedikit dengan rasa bersalah. Fang Yansu duduk di samping, terlihat sedikit tidak berdaya. Dia batuk kering beberapa kali. Semua orang melihat Meng Hao saat dia menyatakan, saya akan bergabung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, wajah ketiga leluhur dari tiga masyarakat Taois agung berkedip-kedip. Kilatan intens muncul di mata mereka, terutama lelaki tua berambut putih dari ritus Taois kuno abadi. Biasanya, dia terlihat baik dan ramah, tetapi pada saat ini, matanya bersinar sangat terang. Ketika anggota sekte lain melihat ini, mereka menatap kaget. Orang tua dari ritus Taois kuno abadi menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius saat dia bertukar pandang dengan wanita tua dari dunia Dewa Laut ke-9 dan pria paruh bayar dari Sublime Flow Sword Grotto. Kemudian dia kembali ke Fang Sou Dao dan berbicara dengan serius, Kakak Fang, izinkan kami menggunakan kamar pribadi. Mata Fang Sou Dao menyipit, dia tahu sesuatu yang aneh sedang terjadi, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia mengangguk. Meng Hao sedikit heran, dan dengan cepat menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Fang Sou Dao melambaikan tangannya dan segera dia, bersama dengan Meng Hao dan tiga orang tua dari tiga masyarakat Taois besar, semuanya menghilang dari Aula Utama. Fang Yansu juga bingung, tapi ini adalah Fang Clan, jadi dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dan mulai mengobrol dengan beberapa orang yang tertinggal. Tidak butuh waktu lama untuk suara percakapan dan tawa memenuhi Aula Utama sekali lagi. Namun, kecurigaan kini memenuhi hati semua ahli Dao Rilem, meski tidak terlihat di wajah mereka. Fang Sou Dao dan yang lainnya muncul kembali di dalam ruang tersembunyi di Fang Clan. Mata Meng Hao menyipit, dan hatinya dipenuhi rasa was-was. Dia segera mundur beberapa langkah. Rekan Taois, kata Fang Sou Dao, tolong jelaskan mengapa kita perlu menggunakan kamar pribadi ini. Fang Sou Dao mungkin rubah tua dan dia mungkin telah menipu Meng Hao, tetapi saat dia melangkah maju, dia menempatkan dirinya sangat dekat dengan Meng Hao. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, dia akan berusaha sekuat tenaga dengan basis kultifasinya untuk memastikan Meng Hao tetap aman. Terlepas dari penipuan sebelumnya, semua yang dia katakan sebenarnya benar. Meng Hao benar-benar sama pentingnya dengan Fang Clan sebagai ahli Dao Rilem. Selanjutnya, menunjuk Meng Hao menjadi putra mahkota bukanlah sebuah lelucon. Dia benar-benar memiliki status itu di klan. Melihat Fang Sou Dao bertindak dengan cara ini akhirnya menyebabkan Meng Hao memiliki perasaan bahwa pria itu benar-benar adalah patriark bumi klan. Kaka Fang, ini adalah pertama kalinya kami melihat Meng Hao secara langsung, kata lelaki tua dari ritus Taois kuno abadi. Pada kesempatan sebelumnya, kami hanya melihatnya di layar ilusi, dan tidak bisa merasakan riak yang memancar darinya. Pria tua itu tampak bersemangat, dan terengah-engah saat melihat Meng Hao. Wanita tua dari dunia Dewa Laut ke-9 dan pembudidaya paruh baya dari Gua Pedang Aliran Sublim tampak sama-sama tergerak. Fang Sou Dao mengerutkan kening, mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri tepat di sebelah Meng Hao, lalu dia menatap dingin ketiga lainnya. Agar Hao R mencapai titik ini berarti dia pasti memiliki takdirnya. Dia adalah putra mahkota dari klan Fang, dan jika ada yang mencoba mencuri takdirnya, orang itu akan melewati batas dan memprovokasi kemarahan klan Fang. Ekspresi Fang Sou Dao sangat serius, dan nadanya sedingin es. Meng Hao berdiri di belakangnya, menatap kaget. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kegunaan sebenarnya dari menjadi putra mahkota adalah semacam perlindungan. Kenaikannya ke keabadian sejati telah menarik perhatian seluruh gunung dan laut ke-9, dan sekarang dia adalah putra mahkota, siapapun yang menyimpan pikiran yang tidak diinginkan pasti akan dilanda ketakutan. Meng Hao bisa merasakan kepedulian dan perhatian dari generasi senior klan, dan hatinya sedikit melunak. Itu bahkan menyebabkan persepsinya tentang Fang Sou Dao sebagai rubah yang cerdik berkurang sedikit. Kakak Fang, kamu salah paham, kata lelaki tua dari ritus tauis kuno abadi, memandang Meng Hao. Meng Hao, saat kamu menghilang kereruntuhan keabadian, apakah kamu kebetulan bertemu dengan wanita berjubah putih? Mustahil bagi lelaki tua itu untuk menyembunyikan kegugupan dalam suaranya saat dia mengajukan pertanyaan. Wanita tua dan kultifator parubaya menunjukkan ekspresi yang sama gugupnya. Meng Hao menganga. Setelah lama hening, dia perlahan menganggupkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku tahu itu. Seru lelaki tua itu, terdengar sangat bersemangat. Kilatan aneh muncul di mata wanita tua dan pembudidaya parubaya. Lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian membuat gerakan mencengkeram, menyebabkan sebongkah batu hitam muncul di tangannya. Pada saat yang sama, wanita tua dan pembudidaya parubaya menghasilkan batu yang serupa. Ketiga batu itu memancarkan cahaya misterius saat mereka terbang bersama untuk membentuk lempengan batu besar yang melayang di udara. Nak, letakkan tanganmu di lempengan batu hitam itu, kata lelaki tua itu, terdengar sangat bersemangat. Jangan khawatir, kami bertiga tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Dia memandang Meng Hao dengan antisipasi. Fang Shou Dao mengerutkan kening. Tiga masyarakat taois besar bertingkah sangat aneh sejauh yang dia ketahui, dan dia baru saja akan campur tangan saat mata Meng Hao berbinar. Sedangkan untuk Meng Hao, dia sudah lama berspekulasi bahwa wanita berjubah putih itu entah bagaimana terhubung dengan tiga masyarakat taois besar. Alih-alih meletakkan tangannya di atas lempengan batu, dia malah bertanya, wanita berjubah putih itu, siapa dia? Dahulu kala, dunia kita tidak hanya terdiri dari sembilan gunung dan sembilan lautan, jawab wanita tua dari dunia dewa laut ke-sembilan, suaranya lembut. Selama era itu, wanita berjubah putih itu adalah salah satu dari tiga paragon tertinggi. Pikiran Meng Hao bergetar, dan dia tidak menanggapi. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan tenang meletakkannya di atas lempengan batu. Dia sudah menyadari dengan tepat apa yang ingin dilihat oleh ketiga orang ini. Cahaya yang menyilaukan memancar keluar begitu tangannya menyentuh lempengan batu. Saat cahaya menyentuh Meng Hao, sebuah simbol magis kuno tiba-tiba muncul di dahinya. Simbol ajaib itu sebenarnya adalah angka. Angka 13. 13 di Eselon. Ketika lelaki tua dari ritus tauis kuno abadi melihat simbol magis dalam bentuk angka, dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Wanita tua dari dunia dewa laut ke-sembilan mulai terengah-engah, dan ekspresinya sangat gembira. Adapun pria parubaya dari Sublime Flow Sword Grotto, dia juga terengah-engah, dan tampak menjadi liar karena gembira. Eselon. Seperti yang diharapkan, Ecelon. Meng Hao sebenarnya telah bergabung dengan Ecelon. Eselon, ditentukan dan dipelihara oleh Paragon. Eselon sembilan gunung dan laut. Kunci untuk meninggalkan langit dan bumi. Dia yang kedua dari gunung dan laut ke-sembilan yang masuk. Meng Hao menarik tangannya ke belakang, dan cahaya yang memancar dari lempengan batu memudar. Fang Shoudao mengerutkan kening. Dalam hati, dia terkejut, bukan karena simbol magis yang muncul di dahi Meng Hao, melainkan karena kegembiraan perwakilan dari tiga masyarakat Taoist besar. Rekan Taoist, bisakah Anda memberikan penjelasan? Katanya dengan dingin, menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Kakak Fang, masalah ini berkaitan dengan misi tiga masyarakat Taoist besar kita, kata lelaki tua itu. Wanita tua dan pria parubaya itu berdiri di samping, ekspresi wajah mereka sekali lagi serius. Informasi yang akan kami bagikan dengan Anda tidak boleh disebarkan keluar ruangan ini. Seringkali, tiga perhimpunan Taoist besar mengadakan persidangan dengan api. Tujuannya adalah untuk mencari pembudidaya yang cocok untuk diamati Paragon itu saat dia mencari orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Eselon. Eselon menentukan matahari terik yang sebenarnya dari seluruh sembilan gunung dan lautan. Orang yang bergabung dengan Eselon sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi legenda. Selain itu, Eselon terbungkus dalam misteri yang sangat besar, sebuah rahasia yang mempengaruhi seluruh sembilan gunung dan lautan. Faktanya, asal-usul Lord Lee sendiri sangat mungkin terkait dengan misteri itu. Selama bertahun-tahun, gunung dan laut kesembilan belum menghasilkan siapapun yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Eselon. Mulai hari ini kita punya waktu sebentar. Orang pertama yang lolos ke Eselon sudah tidak asing lagi bagi Anda. Itu sebenarnya tidak lain adalah patriark generasi pertama dari klan Fang Anda. Sayangnya, meskipun dia memenuhi persyaratan, ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan tugas yang diminta oleh Paragon, dia akhirnya menolak untuk mematuhinya. Dia benar-benar meninggalkan kualifikasinya sendiri. Kakak Fang, anak ini tidak bisa bergabung hanya dengan salah satu organisasi kita. Dia sebenarnya adalah satu-satunya penerus dari tiga masyarakat taois besar. Dia bukan murid, dia penerus. Ketika pembudidaya Eselon muncul di gunung atau laut manapun, mereka langsung menjadi sangat penting bagi masyarakat taois manapun, dan akan dilindungi seperti itu. Kakak Soudao, jalan anak ini pasti tidak terbatas pada gunung dan laut kesembilan. Pertarungan yang terjadi di antara mereka yang ingin masuk Eselon bahkan lebih sengit daripada pertempuran yang terjadi di antara mereka yang ingin terpilih. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan status Menghao sebagai anggota Eselon menyebar sebelum waktunya. Tidak akan lama lagi kita mengatur agar dia meninggalkan gunung dan laut kesembilan dan berpartisipasi dalam pertempuran Eselon di sembilan gunung dan laut. Tolong tempatkan dia dalam perawatan kami. Kami tiga perhimpunan taois besar berjanji untuk, dan eksis semata-mata demi, Eselon. Mata Menghao berkilat, dan dia berdiri di sana, diam dan tidak responsif saat dia mendengarkan tiga masyarakat taois besar mendiskusikan dia dan Eselon dengan Fang Soudao. Dia tidak keberatan dengan ini. Begitu dia diangkat ke Eselon oleh wanita berjubah putih itu, dia tahu bahwa masalah itu pada akhirnya akan diketahui oleh orang lain. Menghao adalah orang yang berhati-hati, tetapi sekarang masalah Eselon telah ditemukan oleh tiga masyarakat taois besar, mencoba menyembunyikan kebenaran tidak ada gunanya. Sampai sekarang, masuk akal bagi klan untuk mengetahuinya juga setidaknya dia akan memiliki landasan perlindungan. Fang Soudao tidak menanggapi pada awalnya. Setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya berkata, ini adalah masalah yang berat, sesuatu yang tidak dapat saya putuskan sendiri. Bagaimana dengan ini rekan-rekan taois, tolong kembali ke Aula untuk saat ini. Saya akan membahas situasinya dengan HR secara pribadi, dan kemudian kami akan memberi Anda jawaban. Perwakilan dari tiga masyarakat taois besar saling bertukar pandang dan kemudian mengangguk. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan kamar pribadi dan muncul kembali di Aula Utama. Setelah mereka pergi, Menghao memelototi Fang Soudao, yang kembali menatapnya, berdeham, lalu tersenyum. Dari sudut pandang Menghao, senyum itu tampak terlalu berbahaya, menyebabkan dia mendengus keras. Fang Soudao berdeham, lalu menatap Menghao dan berkata, aku akan memberimu 1%. Dia sangat sadar bahwa dia tidak mengungkit masalah pembagian keuntungan. Mustahil. Saya menuntut 50%. Menghao segera merespons. Fang Soudao mengerutkan kening dan kemudian berkata, semua hadiah ini sangat penting bagi klan. Paling banyak, saya bisa memberi Anda 2%. Apakah Anda tahu apa yang telah saya lakukan untuk klan? Aku sudah Menghao baru saja akan memberikan penjelasan panjang ketika Fang Soudao menyela dengan desahan keras. Hao R, kamu putra mahkota klan. Katanya, terlihat sangat kecewa. Dia terdengar sedih saat dia melanjutkan, tidakkah kamu tahu bahwa sebagai putra mahkota, kamu menerima perlindungan khusus dari klan? Itu menunjukkan betapa klan menyetujui Anda. Bagaimana keuntungan pideling seperti yang sedang kita diskusikan sekarang dibandingkan dengan itu? Ini rumahmu. Dan sekarang, rumahmu berada di tempat yang sangat sempit. Patriark generasi pertama sedang tidur, dan planet ini lemah. Selain sumber daya yang dihabiskan untuk kebutuhan kultifasi mendasar klan, semua yang lain digunakan di planet itu sendiri. Ditambah lagi, kita harus waspada terhadap klan Ji. Selain semua itu, kita harus menyimpan beberapa sumber daya sebagai cadangan jika kita perlu membangkitkan Patriark generasi pertama lagi. Meng Hao apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Mempertimbangkan semua hal itu, bagaimana mungkin klan setuju untuk mengirim putra mahkota kita yang luar biasa ketiga masyarakat taois besar untuk berlatih kultifasi? Klan Fang adalah rumahmu, dan kamu adalah salah satu anggota keluarga kami. Anda bahkan seorang tuan muda klan. Sekarang saatnya bagi Anda untuk melepaskan sedikit keuntungan untuk memastikan bahwa klan dapat memiliki ruang bernapas. Bisakah Anda menyetujuinya? Di masa depan, semua yang ada di klan akan menjadi milikmu, kan? Jika menurutmu ini tidak adil, silakan ambil saja semua hadiahnya. Aku tidak menginginkannya. Dengan itu, Fang Shoudao menutup matanya dan menghela nafas. Meng Hao berdiri diam di sana. Tiba-tiba dia merasa dia benar-benar terlalu menekankan kekayaan, dan merasa agak buruk. Akhirnya, dia menganggupkan kepalanya. Tidak? Aku baik-baik saja, katanya. Lupakan saja. Fang Shoudao membuka matanya, dan kebaikan di dalamnya tampak jelas saat dia menepuk bahu Meng Hao. Anak baik, dia berkata. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan keduanya menghilang dan muncul kembali di aula utama. Perjamuan berlanjut, dan akhirnya, dengan banyak antisipasi bahwa tiga masyarakat Taois besar mendengarkan saat Meng Hao mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan barisan mereka. Namun, Fang Shoudao, mengutip basis kultifasi Meng Hao sebagai alasannya, mengatakan bahwa mereka harus kembali dalam tiga bulan untuk menerimanya secara resmi. Meng Hao kecewa. Meskipun dia mengerti bahwa klan berada dalam situasi yang sangat sulit, ketika dia memikirkan tentang sejumlah besar batu roh yang mengalir masuk, tidak ada satupun yang pergi kepadanya, itu memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Ah, itu tidak masalah. Patriark benar. Saya adalah anggota klan, dan harus bertindak seperti itu. Menghibur dirinya sepanjang jalan, Meng Hao mengucapkan selamat tinggal dan kemudian melangkah keluar dari aula. Tepat ketika dia hendak terbang, dua berkas cahaya terang bersiul di udara menuju aula utama. Anggota klan Fang terbang di dekatnya dengan pengawalan, dan saat berkas cahaya mendekat, ternyata itu adalah orang-orang dari klan Li. Salah satunya adalah Li Linger, yang wajahnya suram dan tidak sedap dipandang. Di sebelahnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki sifat transcendent. Ciri-cirinya tampan, dan auranya sangat kuat dengan kekuatan esens. Ketika Li Linger melihat Meng Hao, dia menggertakkan giginya, dan matanya menyala karena amarah. Sebaliknya, mata pria parubaya itu bersinar terang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ah, tampan seperti yang diharapkan, katanya. Sebelumnya, aku hanya bisa mengamati dengan akal dewa, tapi sekarang aku bisa melihatmu secara langsung. Nak, harusku katakan, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Pria itu tertawa saat dia berjalan ke aula. Li Linger berjalan melewati Meng Hao, memelototi belati padanya. Dia tampak sangat tidak puas, seolah-olah hidupnya sangat tidak adil sehingga dia hampir kehilangan kesabaran. Meng Hao menatap kaget sesuatu pasti tampak salah. Ali-ali pergi, dia berhenti dan melihat ke belakang. Hal pertama yang dia perhatikan adalah Fang Shoudao berdiri, dan kemudian dia mendengar pria parubaya dari klan Li tertawa dan mulai berbicara. Elder Brother Shoudao, setelah saya mendapatkan slip giok Anda, saya segera mengadakan rapat klan untuk membahas masalah ini. Hao Er adalah anak yang luar biasa, dan aku sangat menyukainya. Nyatanya, seluruh klan Li setuju. Kita semua mendukung Hao Er, dan begitu dia menjadi ketua klan Fang di masa depan, kedua klan kita akan memiliki aliansi yang kuat. Saya datang ke sini hari ini bersiap untuk memberikan harta Dao Rilem, seratus harta karun Rilem kuno yang berharga, seribu harta abadi, seratus juta batu giok abadi, sepuluh miliar batu roh, serta banyak barang lainnya, sebagai hadiah pernikahan untuk Hao Er dan Ling, eh. Tertawa terbahak-bahak, pria dari klan Li itu bertepuk tangan dan membungkuk ke arah Fang Shoudao. Cara dia mencantumkan semua hadiah dia cukup untuk menyebabkan bahkan para ahli Dao Rilem menatap kaget. Pemberian hadiah yang luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang jarang terlihat. Namun, begitu mereka mendengar kata pernikahan, semua orang mencapai pencerahan. Meng Hao bukan lagi anggota klan biasa. Dia adalah terpilih nomor satu dari klan Fang, matahari terik yang terkenal di gunung dan laut ke-9, dan bahkan seorang putra mahkota. Dengan status seperti itu, organisasi manapun akan menawarkan hadiah mewah untuk membentuk aliansi. Senyum lebar terlihat di wajah Fang Shoudao saat dia berjalan maju, tertawa. Kakak Li, kamu terlalu sopan. Dia berkata, Hao R dan gadis Linger ini telah bertunangan sejak kecil. Saya hanya memutuskan untuk mempercepat masalah ini sedikit, itu saja. Fang Shoudao memandang Li Linger dengan ramah. Meng Hao berdiri tepat di luar pintu kuil utama, ternganga kaget. Rahangnya terbuka lebar dan matanya terbuka lebar. Dia hampir tidak percaya apa yang terjadi, dan dia merasa pikirannya berputar. Dia menjualku, gumamnya. Dia tiba-tiba mulai gemetar, dan amarah mulai membara di dalam dirinya. Secara umum, wanita yang menerima hadiah pertunangan. Tetapi mengingat ini adalah klan Fang, merekalah yang menerima hadiah. Apa yang Meng Hao bahkan lebih tidak mampu menerima adalah bahwa, semua yang dikatakan Fang Shoudao beberapa saat yang lalu, jelas merupakan penipuan besar yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, dia bisa menerima semua itu, demi klan. Dia bisa berpisah dengan semua hadiah mewah, terlepas dari rasa sakit yang ditimbulkannya. Namun, apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan uang. Pikiran Meng Hao tiba-tiba dipenuhi dengan gambaran pernikahan merah, pembantaian tanpa akhir. Pernikahan itu merupakan salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia melihat dirinya memeluk Su King sampai dia secara bertahap menutup matanya dan menghilang. Tusukan rasa sakit yang tak terlupakan sekali lagi memenuhi hatinya. Nyaris saja, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam siklus reinkarnasi, dan tiba-tiba, dia mendengar suara yang bergema selamanya di telinganya. Aku dalam siklus reinkarnasi, menunggumu. Meskipun Meng Hao sering tampak memperlakukan wanita lain dengan genit, sebenarnya, ada tempat jauh di dalam hatinya di mana hanya satu wanita yang bisa masuk. Cuyuyang tidak bisa memasuki tempat itu, jadi karena itu, bagaimana mungkin Li Lingyer bisa melakukannya? Itu adalah, tempat hanya untuk satu orang. Itu adalah, tempat yang hanya dimiliki oleh Su King. Meng Hao menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar dingin, dan bahkan saat semua orang mengobrol dan tertawa, dia tiba-tiba berbicara, suaranya sedingin es, patriark. Saya sudah menikah. Begitu suaranya terdengar, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Pria parubaya dari Klan Li menoleh untuk melirik Meng Hao, lalu kembali menatap Fang Shoudao. Mata Li Lingyer berbinar dengan antisipasi. Fang Shoudao terbatuk dan mentransmisikan suaranya ke Meng Hao aku akan memberimu 20% dari hadiah pertunangan Klan Li. Wajah Meng Hao sangat tenang, dan matanya sedingin es saat dia balas menatap Fang Shoudao tanpa kata. Kamu penjahat kecil. Baik, 50%, tidak lebih. Kamu tahu bahwa Klan berada di tempat yang sulit saat ini, dan aku. Patriark, selam Meng Hao, suaranya tenang. Saya, Meng Hao, menyukai uang. Namun, tidak semua hal di dunia ini dapat dinegosiasikan dalam bentuk uang dan keuntungan. Saya bilang, saya sudah menikah. Saya punya istri, dan namanya Su King. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh dan sangat jelas. Semua mata di aula utama beralih untuk melihat Meng Hao. Dengan pengecualian Patriark Dao Rilem, anggota lain dari generasi senior, serta semua terpilih Meng Hao telah berjuang dengan, memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka menatap Meng Hao, tatapan mereka bersinar. Li Lingyer sangat cantik, dan akan menjadi tipe pasangan tercinta yang akan dianggap menguntungkan oleh Klan manapun. Selain itu, dukungan dari Li Klan akan memungkinkan Meng Hao untuk mencapai prestasi masa depan dengan lebih mudah, dan dia pasti bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari kemuliaan. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Meng Hao menolak mentah-mentah kesempatan seperti itu. Li Lingyer awalnya berharap melihat Meng Hao menolak tawaran itu. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar penjelasannya dan melihat betapa seriusnya dia, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sangat berbeda dari orang menyebalkan yang dia ingat. Nyatanya, dia sepertinya menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa jauh di dalam dirinya, sebuah fakta yang menyebabkan dia sedikit gemetar. Di mana dia, tanya Fang Sou Dao, terdengar sangat tegas. Di planet selatan surga, dia memandang Meng Hao sedikit lebih serius daripada sebelumnya, dan nadanya sangat serius. Dia tidak di planet selatan surga, jawab Meng Hao lembut. Dia dalam siklus reinkarnasi, menungguku pergi mencarinya. Dia tidak bisa lagi mencegah kesedihan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia melihat gambaran Samar seorang wanita muda sederhana berdiri di depannya, mengenakan jubah polos. Dialah yang membawanya ke dunia kultifasi. Dia tidak terlalu cantik, tapi entah bagaimana, dia berhasil masuk ke dalam hatinya. Dia telah memberinya pil kultifasi kosmetik, dan pada akhirnya, mereka mengalami pernikahan merah bersama. Dia adalah Su King, King Er-nya. Dia telah mengorbankan umur panjangnya untuknya. Dia telah memasuki reinkarnasi untuknya. Saat dia meninggal, dia memaksakan senyum di wajahnya, untuknya. Dalam pelukan Meng Hao, dia telah berubah dari cantik dan muda menjadi seorang wanita tua berambut putih. Dia telah layu dan menutup matanya. Dia telah berusaha untuk mengangkat tangannya, seolah-olah untuk menyeka air mata dari wajahnya, tapi kemudian tangan itu merosot tak bernyawa. Itu adalah gambar yang dia lihat. Namanya Su King, lanjutnya lembut. Dia menungguku dalam reinkarnasi, dan kami berjanji bahwa aku akan pergi mencarinya. Dia adalah istriku. Istriku satu-satunya dan satu-satunya. Dengan itu, dia membungkuk kepada Fang Shou Dao, lalu berbalik dan terbang, ekspresinya menunjukkan rasa sakit, kesedihan, dan kesuraman. Kembali ke aolah utama, semua orang terguncang. Mereka dapat merasakan kesedihan di Meng Hao, dan dapat mengatakan bahwa meskipun dia biasanya tampak bahagia dan sembrono di luar, dia sebenarnya dipenuhi dengan lautan kesedihan dan kerinduan. Li Lingar menggigil saat melihat Meng Hao pergi. Sampai saat ini, kebencian yang dia rasakan terhadapnya tidak begitu mendalam, dan nyatanya, jauh dilubuk hatinya, rasa kasihan berakar. Catatan dari Ergen Saya Merindukan Su King. Setelah beberapa hari perjamuan, tiga perhimpunan taois besar pergi, begitu pula semua sekte dan klan lainnya. Masalah kontrak pernikahan dengan klan Li belum terselesaikan. Namun, Fang Shoudao tidak akan goyah dalam masalah ini, dan terus menekan waktu. Selama beberapa hari, Fang Shoudao memanggil Meng Hao beberapa kali, tetapi posisi Meng Hao berbeda dari sebelumnya. Dia bukan sembarang tuan muda klan, dia sekarang adalah matahari yang terik. Oleh karena itu, dia benar-benar mengabaikan Fang Shoudao, mengesampingkan masalah ini dengan berfokus pada membudidayakan buah nirvana. Tiga hari kemudian, saat dia duduk dalam meditasi terpencil di kediamannya, Fang Shoudao datang untuk kunjungan pribadi. Begitu dia memasuki halaman, dia mengirimkan auranya, dan Meng Hao segera membuka matanya. Pada saat itulah Fang Shoudao muncul di depannya. Wajahnya muram saat dia melihat Meng Hao. Kemudian dia menghela nafas panjang dan duduk bersilah. Meng Hao duduk di tempat dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia benar-benar penting bagimu. Fang Shoudao bertanya perlahan, menatap Meng Hao. Meng Hao sebenarnya sangat penting bagi Fang Shoudao, begitu penting sehingga Meng Hao bahkan tidak menyadari sejauh mana itu. Bagi Fang Shoudao, hal terpenting yang ada adalah memastikan bahwa klan Fang mampu bertahan selama seribu tahun ke depan. Setelah itu, dia ingin membantu Meng Hao tumbuh dan menjadi dewasa. Itulah salah satu alasan mengapa dia tidak menolak proposal tiga masyarakat taois besar. Dia percaya bahwa dalam tiga masyarakat taois besar, Meng Hao pasti akan memperoleh sihir kultivasi yang lebih baik daripada yang dia bisa di klan Fang. Adapun kesulitan keuangan klan, itu adalah sesuatu di mana dia tidak menipu Meng Hao. Dia istriku? Jawab Meng Hao, suaranya lembut, kepalanya tertunduk. Setelah hening sejenak, Fang Shoudao berbicara. Meskipun dia tidak terdengar muram seperti saat menegosiasikan harga dengan Meng Hao, nada suaranya dan ekspresinya tampak jauh lebih serius dan intens daripada saat itu. Tidak bisakah kau membiarkannya pergi? Anda adalah putra mahkota dari klan Fang. Lupakan saja dia. Jika kamu tidak bisa melepaskannya selamanya, katanya pelan, lalu bagaimana kalau seribu tahun saja? Jika Anda tidak menyukai gadis Li klan, maka Anda tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Yang diinginkan klan hanyalah aliansi. Itu sama dengan klan Li. Mereka hanya ingin aliansi. Pernikahan itu hanya formalitas. Meng Hao menatap Fang Shoudao sejenak, lalu menamparkan tasnya untuk menghasilkan harta berharga alam kuno yang merupakan medali perintah putra mahkotanya. Dia menggosoknya sejenak sebelum dengan hati-hati meletakkannya di depan Fang Shoudao. Mata Fang Shoudao membelalak, dan gelombang amarah mulai muncul di dalam dirinya. Dia memandang Meng Hao, ekspresinya kesakitan. Dalam hatimu, apakah gadis itu benar-benar lebih penting daripada seluruh klan? Kekecewaan di wajah Fang Shoudao terlihat jelas. Ini benar-benar kekecewaan, bukan tindakan seperti sebelumnya. Kepala keluarga, saya tidak ingat banyak tentang kehidupan awal saya di Planet Is Victory, gumamnya. Yang saya ingat dari masa kecil saya adalah bahwa ayah dan ibu saya pergi. Saya memiliki ingatan mencari mereka dalam kabut, menangis karena saya tidak dapat menemukan mereka. Setelah saya dewasa, saya mengikuti ujian kekaisaran berulang kali. Saat itu, impian saya adalah menjadi kaya ketika saya besar nanti. Akhirnya saya bertemu dengannya, dan saya bergabung dengan sebuah sekte. Begitulah cara menjadi bagian dari dunia kultifasi. Dia sebenarnya kakak seniorku dari sekte itu. Setelah itu, Meng Hao memberitahu Fang Shoudao segalanya tentang Su King. Dia menceritakan semua cerita dan semua detail yang bisa dia ingat. Patriark, pernah suatu kali aku mati. Dia menghancurkan umur panjangnya sendiri, hanya untuk menyelamatkanku. Saat kami menikah, itu adalah pernikahan merah, berlumuran darah. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menemukannya dalam reinkarnasi. Saat suaranya bergema, dipenuhi dengan sensasi ingatan, wajah Fang Shoudao perlahan melembut. Dia memandang Meng Hao untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas. Itu hanya formalitas, katanya sambil memejamkan mata. Kenapa kamu harus seperti ini? Untuk klan, itu mungkin hanya formalitas, jawab Meng Hao dengan tenang. Tapi bagiku, itu akan menjadi pengkhianatan. Patriark, tolong tunjuk orang lain sebagai putra mahkota. Klan Li tidak menginginkan pasangan tercinta untuk Li Linger. Yang mereka inginkan hanyalah aliansi. Tidak peduli siapa itu. Siapapun bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Kenapa harus aku? Jadi tolong, tunjuk saja orang lain. Itu akan menjadi solusi sempurna untuk klan. Fang Shoudao tetap diam. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan mengibaskan lengan bajunya. Dia tidak mengambil medali perintah putra mahkota, tetapi malah mengirimnya melayang kembali ke telapak tangan Meng Hao. Dalam tiga bulan, tiga masyarakat taois besar akan datang untukmu. Saya sudah menyiapkan 1 miliar 500 juta batu roh untuk Anda bawa untuk digunakan dalam kultifasi Anda. Saya tidak akan memberi tahu Anda tentang ini pada awalnya, tetapi mengingat Anda tidak dapat menerima pernikahan, ya apakah Anda berani bertaruh sedikit dengan saya? Jika kamu menang, maka aku akan bertanggung jawab untuk membatalkan kontrak pernikahan. Tapi jika kamu kalah, maka kamu tidak bisa menolak pengaturan yang dibuat oleh klan, dan kamu akan melakukannya dengan formalitas. Meng Hao berdiri diam di sana. Hao Er, Fang Shoudao melanjutkan sambil menghela nafas, jika kakekmu masih di sini di klan, dia pasti akan membujukmu untukku. Fang Shoudao memikirkan kakek Meng Hao, yang sebenarnya adalah orang yang paling disukainya di antara generasi junior. Bahkan, dalam pandangannya, kakek Meng Hao akhirnya akan menjadi ahli Dao Rilem ketiga klan. Getaran menjalari Meng Hao saat dia mengingat gambar samar kakeknya, gambar yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Orang tua Meng Hao telah pergi untuk menjaga planet South Heaven selama 100 ribu tahun. Adapun kakeknya, dia pergi mencari orang luar untuk meminta bantuan. Orang luar datang, tetapi kakeknya telah hilang, dan tidak pernah melakukan kontak dengan klan lagi. Merasa cukup pahit, Meng Hao menatap Fang Shoudao. Apa taruhannya? Sebelum tiga masyarakat taois besar tiba, lakukan semua yang anda bisa untuk mendapatkan 1 miliar 500 juta baturoh. Giyok Abadi tidak masuk hitungan. Jika anda bisa melakukan itu, sejak saat itu klan tidak akan meminta anda melakukan apapun yang tidak anda inginkan. Anda tidak boleh menggunakan tipu daya, pencurian, atau pinjaman. Aku juga tidak akan ikut campur. Meng Hao menatap kaget sejenak. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan membuat beberapa perhitungan. Ketika dia melihat ke belakang, ekspresinya kembali tenang. Menatap Fang Shoudao dengan ekspresi sedikit sedih, dia mengangguk. Fang Shoudao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri, berbalik, dan menghilang. Setelah dia pergi, Meng Hao mulai terengah-engah. Seribu ide mengalir di kepalanya. Dia tahu bahwa dia adalah anggota klan, dan tidak mungkin memutuskan hubungan darah itu. Orang tuanya, kakeknya, dan kerabat lainnya tidak akan setuju dia memutuskan hubungan dengan Fang klan. Selanjutnya, klan tidak memberi Meng Hao alasan untuk melakukan sesuatu yang akan melanggar aturan. Jika ada taruhan, dia akan memenangkannya. Tiga bulan, 1 miliar 500 juta batu roh. Meskipun dia tidak menyadarinya, ekspresi malu muncul di wajahnya di beberapa titik. Sejauh yang dia ketahui, memenangkan taruhan itu, tidak akan sulit sama sekali. Dia menyingkirkan medali Komando Putra Mahkota dan berdiri. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya prismatik yang melesat untuk menemukan Fang Shoudao. Dua hari kemudian, kabar mulai menyebar ke seluruh klan Fang. Tidak butuh waktu lama sebelum semua anggota klan membicarakan hal yang sama. Apakah kamu mendengar, Putra Mahkota akan menantang paviliun obat? Terakhir kali, dia berhasil melewati 6 level dengan nilai sempurna. Lonceng dao bahkan berbunyi. Terakhir kali dia menantang paviliun obat, dia mencapai tingkat ke-7, di mana dia mencangkok 75 ribu jenis tanaman obat. Semua orang mengatakan bahwa kali ini, Putra Mahkota pasti akan menyerang sampai ke tingkat ke-10. Berita itu menyebar dengan cepat, sampai semua orang di klan telah mendengarnya. Mereka semua terguncang dalam hati. Akhir-akhir ini, Meng Hao seperti matahari di tengah hari di dalam klan, dan menjadi fokus dari semua perhatian. Semua yang dia katakan atau lakukan diperhatikan. Selain itu, kejayaan yang telah diraihnya di Dow of Alchemy Division sudah terkenal. Sekarang dia akan kembali ke sana, semua orang di klan dipenuhi dengan antisipasi. Antisipasi itu mencapai puncaknya pada suatu pagi saat fajar, ketika Meng Hao terbang keluar dari kediamannya dan menuju ke Dow Divisi Alkimia, basis kultifasi paragon alam abadi melonjak dengan kekuatan. Dia diikuti oleh banyak anggota klan Fang, yang semuanya ingin menyaksikan tontonan itu. Semakin banyak orang mulai ikut. Pada saat dia mencapai Dow Divisi Alkimia, sejumlah besar pembudidaya Fang klan ada di sana, memenuhi langit saat dia menuju ke pavilion obat. Para alkemis dan alkemis magang dari Dow of Alchemy Division semuanya sangat bersemangat saat mereka bergabung dalam prosesi tersebut. Seluruh Dow Divisi Alkimia beramai-ramai. Sinar cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara saat Meng Hao mendarat di luar pavilion obat. Dia melihat prasasti batu besar di sebelah pintu masuk, dan matanya berkilauan. Dua lelaki tua yang sama yang berjaga di luar membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Meng Hao, mereka perlahan bangkit, bergandengan tangan, dan membungku. Salam, putra mahkota, kata mereka serempak. Meng Hao mengangguk, dan tanpa kata lebih lanjut, melangkah ke pavilion obat. Saat dia melakukannya, seluruh area dipenuhi oleh anggota klan, semuanya menunggu untuk menonton. Fang siada di tengah orang banyak. Dia dengan cepat mengirim kabar melalui slip giyok, dan sesaat kemudian, sekitar 10 ribu anggota klan bangkit di berbagai posisi dan mulai berteriak. Putra mahkota menantang pavilion obat. Ini adalah acara akbar di klan Fang, dan merupakan kehormatan bagi siapapun untuk dapat menjadi saksi. Saya pribadi ingin mempersembahkan 100 batu roh sebagai hadiah ucapan selamat. Jika ada orang lain yang mau menawarkan hadiah serupa, tolong masukkan ke dalam tas penyimpanan ini. Betul sekali, saya tidak punya banyak batu roh, tapi saya bersedia memberikan 50 sebagai hadiah ucapan selamat kepada putra mahkota. Tentu saja beginilah seharusnya semuanya bekerja. Putra mahkota menantang pavilion obat. Sebagai sesama anggota klan, wajar jika kita memberikan hadiah ucapan selamat. Ini 100 batu roh. Saat panggilan terdengar, lebih banyak orang mengeluarkan batu roh untuk ditempatkan di tas penyimpanan. Yang lain ragu-ragu, tetapi kemudian semakin banyak yang mulai melakukan hal yang sama. Segera, jumlah batu roh yang mengerikan telah menumpuk di dalam tas penyimpanan. Ketika Fang Shoudao melihat apa yang terjadi, dia menatap kaget sejenak dan kemudian memukul keningnya. Ekspresinya langsung berubah. Sialan, bagaimana saya bisa lupa? Saya ingat pernah mendengar tentang bagaimana Meng Hao menugaskan orang-orang di Divisi Dao Alkimia untuk mendengarkan ceramahnya tentang tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Fang Shoudao memikirkan tentang hadiah yang dipasang untuk tiga pil obat suci, dan perasaan cemas muncul di hatinya. Ketiga pil obat tersebut termasuk yang pertama, pil Sky Palace Sun Spirit, yang telah dibuat oleh Meng Hao. Yang kedua adalah Sick Living Heaven Deving Pil, hadiahnya adalah 1 miliar batu roh. Yang ketiga adalah pil pikiran surgawi. Hadiah luar biasa untuk meramu pil itu adalah menjadi penguasa Dao Divisi Alkimia. Tiba-tiba, Fang Shoudao tersentak. Setelah beberapa saat, dia berhasil memulihkan akal sehatnya, dan menyadari bahwa kali ini, dia telah ditipu oleh Meng Hao. Kamu penjahat kecil, pikirnya, tertawa getir, namun, matanya dengan cepat berkilauan. Namun, dia tidak memilih untuk membuat pil, gumamnya, melainkan, untuk menantang pavilion obat. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya meracik. Dalam hal ini, saya belum tentu kalah taruhan. Namun, dia masih agak khawatir, jadi dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sekte obat abadi, di mana dia pergi untuk berkonsultasi dengan Fang Yansu. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan sekte obat abadi, dan wajahnya sangat tenang. Berdasarkan apa yang dikatakan Fang Yansu kepadanya, dia sekarang yakin dengan apa yang akan terjadi. Bahkan Fang Yansu tidak dapat membuat pil pikiran surgawi. Sedangkan untuk pil penentang surga pembelahan laut, sama sulitnya. Penjahat kecil itu pasti tidak bisa membuat mereka hanya mengandalkan keahliannya sendiri. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan ikut campur, tetapi itu tidak berarti saya tidak dapat menggunakan metode lain. Fang Xou Dao tampak sangat senang, dan lebih terlihat seperti rubah tua yang licik dari sebelumnya. 1010 Terima kasih telah menonton!